Raja Wali Lembah Wajelit 7. Syukurlah, dan engkau masih kurang matang dalam ilmu hokmotung hoat, sila tongkat penakluk iblis, itu. Engkau dapat mematangkannya dengan berlatih melawan si Yau Chu. Nah, selamat tinggal. Si Yau Chu, bantulah Yan Yan. Sampai jumpa, si Yau Chu cepat mengangkat kedua tangan ke depan memberi hormat dan teringat akan pesan Yan Yan tadi, dia mengembangkan tangan kiri yang terkepal itu sebentar, lalu mengepalnya kembali. Pek Mau Lokai tertawa. Hahaha, bagus, bagus. Tanda sebagai isarat antar anggota itu bagus sekali, sambil masih tertawa gembira kakek itu pergi dengan gerakan yang cepat sehingga sebentar saja dia sudah lenyap di telan kegelapan malam. Tinggal Yan Yan dan Si Yau Chu yang masih berdiri berhadapan. Satu-satunya penerangan di situ hanya dua buah lilin besar yang berada di dinding gua. Heran, mengapa kita harus begini tergesa-gesa, malam-malam meninggalkan tempat ini? Apalagi kakekmu yang sudah tua, kasihan dia pergi malam-malam, begini, Chu Si Chu, ahaha, setelah kita menjadi rekan, perlukah engkau menyebut aku Si Chu? Orang gagah, lagi, nonahem, dan engkau juga menyebutku nona Si Au Chu menyadari kesalahannya. Aku lebih tua darimu, sebaiknya ku sebut engkau Yan Moi, adik Yan, dan engkau ku panggil Chu To'ako, kakak Chu. Nah, begini, To'ako, menurut laporan penyelidik kita, mungkin sekali malam ini mereka akan menyerbu tempat ini. Berbahaya sekali kalau kita tidak pergi sekarang mereka? Kau maksudkan, siapa lagi kalau bukan orang-orang hekik kaitpang Jahanam itu? Dan mereka tentu membawa majikan mereka, pasukan Mongol. Penyelidik kita sore tadi melihat bayangan orang berkelebat di bawah, mencurigakan sekali. Maka, kami lalu mengambil keputusan untuk cepat pergi agar jangan terkepung. Nah, mari kita pergi sekarang sebelum terlambat. Kita dapat bicara dalam perjalanan nanti, gadis itu memasuki gua dan mengambil sebuah buntalan pakaian. Kiranya darah ini sudah siap. Setelah meniup padam dua batang lilin, Yan Yan melangkah keluar dan Chu Goan Chiang mengikutinya. Gadis itu lebih hafal jalan di situ. Malam hanya diterangi bintang-bintang saja, kalau tidak hafal benar jalan di daerah itu, orang dapat saja tersesat atau bahkan tergelincir ke dalam jurang. Baru setengah jam mereka menuruni lareng bukit yang berbatu-batu dan mempunyai banyak gua itu, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh dari depan. Yan Yan dan Xiao Chu dapat menyelinap dan bersembunyi di balik semak belukar, mengintai keluar. Nampak sinar obor. Dan bermunculan puluhan orang dari bawah, orang-orang yang memegang obor dan senjata tajam. Jelas di bawah sinar api itu nampak orang-orang berpakaian perajurit dan mereka berpakaian tambal-tambalan serbah hitam. Tentara kerajaan Mongol dan orang-orang Hek Ikaipang. Tiba-tiba Yan Yan mencengkeram lengan kiri Chu Goan Chiang. Pemuda ini terkejut dan menoleh. Dia melihat gadis itu tidak memandang kepadanya, melainkan ke depan agak kana. Dia mengikuti pandang matu itu dan alisnya berkerut. Jelas nampak seorang yang pakaiannya kembang-kembang. Anggota pengemis baju kembang. Dan agaknya Yan Yan mengenal orang itu. Sepasang matu gadis itu mencorong mengeluarkan sinar dan mulutnya terkatup tanda bahwa ia menahan kemarahan. Kemudian, tiba-tiba tangan kiri gadis itu bergerak ketika si baju kembang lewat dalam jarak terdekat dari tempat persembunyian mereka. Terdengar pekik, lalu gaduh, dan Yan Yan sudah menarik tangannya, diajak menyusup pergi meninggalkan tempat itu. Mereka terus berlari menyusup-nyusup, makin jauh meninggalkan ereng bukit dan suara gaduh itu semakin tak terdengar, juga sinar obor itu di tangan banyak orang itu makin tak nampak. Mereka berlari terus dan menjelang pagi, Yan Yan baru mengajak siao cu berhenti di dalam sebuah gubuk di tepi sungai kecil. Tempat itu sunyi sekali dan agaknya gubuk ini memang merupakan tempat yang sudah hamat dikenalnya. Gubuk itu nampak riut dan tua, namun ketika mereka berdua masuk, ternyata rangkanya terbuat dari kayu yang kuat. Jelas ini sengaja dibuat oleh orang-orang HWAI Kayipang untuk tempat istirahat atau sembunyi atau bermalam kalau perlu. Dalamnya kosong, akan tetapi di lantai terdapat banyak jerami yang bersih. Semalam kita tidak tidur. Kita harus tidur dulu melepas lelah dan mengumpulkan tenaga, kata Yan Yan. Chu Goan Chiang memandang aneh. Ti, tiduar tanyanya sambil memandang ke arah tumpukan jerami. Gadis itu tertawa, tawanya bebas mengingatkan Goan Chiang kepada kakek Pek Maulokai, akan tetapi wajah gadis itu kemerahan, hal yang diketahui oleh pemilik wajah itu sendiri karena terasa mukanya panas dan jantungnya bergebar. Husah, maksudku, tidak tidur bergantian. Aku tidur dulu engkau berjaga di luar, nanti setelah aku terbangun, engkau mendapat giliran tidur dan aku yang berjaga di luar. Nah, keluarlah, aku mau tidur, setelah berkata demikian, gadis itu lalu menjatuhkan diri, rebah miring di atas tumpukan jerami. Goan Chiang melangkah keluar. Yan Moi dari sini kita akan kemana dari luar dia bertanya. Bukan waktunya bicara. Aku mau tidur, perlu beristirahat. Besok setelah kita memulihkan tenaga kita bicara sepuasnya kata Yan Yan dan ia pun tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Diam-diam Goan Chiang tersenyum. Gadis ini luar biasa, pikirnya dan dia pun teringat kepada Lis Yang. Teringat akan gadis kekasihnya itu, wajahnya menjadi muram dan alisnya berkerut. Akan tetapi, dia mengepal tinju. Tidak. Aku tidak boleh menjadi laki-laki cengeng. Aku harus mengalahkan semua kelemahan ini, pikirnya. Dia bercita-cita besar, apa akan jadinya dengan cita-citanya kalau urusan kematian kekasih saja membuat dia terkulai lemas? Dan apa gunanya disusahkan? Dia harus berani menghadapi kenyataan. Lis Yang sudah meninggal dunia dan agaknya itulah yang terbaik bagi Lis Yang. Kalau ia masih hidup pun, aib dan penghinaan itu akan menghantui kehidupan selanjutnya, akan selalu merasa hina, rendah, kotor. Dia mengenal watak Lis Yang yang gagah dan keras. Banyak persamaan Yan Yan. Dengan Lis Yang. Hanya bedanya, Yan Yan benar-benar keras seperti baja, sedangkan Lis Yang masih memiliki kelemahan, yaitu amat setia dan penurut terhadap sucinya padahal sucinya adalah seorang wanita yang amat kejam dan jahat. Legah hatinya kalau mengingat betapa dia telah membuntungi sebelah lengan Li Ubi. Setidaknya dia sudah dapat sedikit membalas kematian Li Siang. Akan tetapi, tidak perlu berpikir tentang urusan pribadi, demikian dia mencelah diri sendiri. Dia teringat akan percakapannya dengan Pek MOU Lokai. Memang, kalau dia benar-benar hendak berjuang, dia harus mengesampingkan semua urusan pribadi, mementingkan urusan perjuangan. Dan dia akan berjuang sekuat tenaga, demi, demi apa? Mulutnya tentu akan mudah mengatakan demi tanah air dan bangsa, membebaskan mereka dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi ada bisikan di hatinya yang sesungguhnya amat dibencinya. Bisikan Liri itu berkata bahwa dia berjuang demi mencapai puncak kekuasaan. Dia akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia, anak dusun yang yatim piatu dan miskin, gelandangan yang tidak mempunyai rumah, dia dapat menjadi orang yang paling hebat di dunia ini, paling berkuasa. Dia berpegang kepada cita-cita ini, melekat dengan cita-cita ini sehingga dia dengan mudah dapat melupakan Li Siang dan yang lain-lain. Biarlah Li Siang mati sebagai pupuk bagi tercapainya cita-cita. Dan dia pun duduk bersilah di luar gubuk itu, tidak berani tidur sama sekali, melainkan waspada menjaga kalau-kalau ada ancaman bahaya bagi mereka, yaitu dia dan Yan Yan. Matahari mulai memuntahkan cahanya, menggugah ayam-ayam jantan dan burung-burung yang berkeruyuk dan berkicau dengan gembira menyambut datangnya Fajar. Sudah kurang lebih dua jam Yan Yan tidur dan mendengar keruyuk ayam jago, darah yang peka ini pun terbangun. Ia bangkit duduk, menggeliat, menguap, lalu meraih buntalan pakaian yang tadi ia pergunakan sebagai bantal, lalu bangkit berdiri dan melangkah keluar. Mendengar langkah lembut itu, Guan Chiang menoleh dan melihat Yan Yan yang rambutnya masih awut-awutan, namun kebetulan ia berdiri menghadap ke timur sehingga cahaya kemerahan jatuh ke mukanya, membuat ia nampak cantik jelita seperti Dewi Pagi, Guan Chiang memandang terpesona. Akan tetapi, cepat dia dapat menekan perasaannya dan bangkit berdiri. Kau sudah bangun Yan Yan mengangguk, sebetulnya masih merasa sayang meninggalkan jerami empuk dan hangat itu, akan tetapi ia berkata, Sekarang giliranmu tidur, aku berjaga di luar, tapi aku, sudahlah, cepat tidur, pulihkan tenagamu. Mungkin kita memerlukannya nanti, Guan Chiang tersenyum mendengar nada memerintah dalam ucapan itu dan seperti seekor anak domba penurut, dia pun memasuki gubuk, diikuti pandang macu gadis itu yang tersenyum. Ketika tiga jam kemudian gadis itu menggugahnya dengan panggilan dari luar, Guan Chiang terbangun. Cuto aku, bangun. Sudah siang, engka sudah cukup tidur. Kita harus melanjutkan perjalanan kita agaknya sudah berkali-kali gadis itu memanggilnya sehingga dalam suara itu terkandung nada jengkel. Baik, aku sudah terbangun kata Guan Chiang, menggeliat dengan enaknya mengurus semua rasa lelah dan pegal-pegal pada sendi-sendi tulangnya. Dia menggosok-gosok kedua matanya. Dengan punggung tangan, lalu merapikan rambutnya dengan kedua tangan, bangkit berdiri dan melangkah keluar. Begitu tiba di luar, dia terkejut bukan main. Tidak nampak Yan Yan di situ, melainkan seorang pemuda remaja yang pakaiannya seperti pemuda petani desa, pakaian butut dan muka serta tangannya tidak bersih, kepalanya tertutup caping petani butut pula. Hei, siapa engkau dan dimana nona yang tadi duduk di sini bentak juguan Chiang, siap untuk menyerang karena dalam keadaan seperti itu, kecurigaan telah mencengkeram hatinya. Pemuda remaja yang seperti petani lubu itu nampak ketakutan, membungkuk-bungkuk dan berkata suara gemetar, Jangan marah, tuan, cepat katakan siapa engkau dan dimana nona tadi, atau, akanku hajar engkau. Cepat jawab melihat orang itu ketakutan, kecurigaan hati Goan Chiang menjadi-jadi sehingga dia menggertaknya agar cepat mengaku karena dia khawatir telah terjadi sesuatu dengan Yan Yan. Pemuda itu menjadi semakin takut mendengar ancaman Goan Chiang. Dia menjatuhkan diri berlutut. Ampun, Kongcu, ampun Tai Hiap, harap jangan pukul saya, ampun, Tolol, cepat jawab, pertanyaanku tadi Goan Chiang membentak dengan marah. Nona, Nona tadi telah pergi dan meninggalkan pesan untuk saya katakan kepadamu, Hayo katakan, apa pesan itu bentak pula Goan Chiang tak sabar lagi. Pesan Nona adalah bahwa matahari telah naik tinggi akan tetapi kalau tidak dibangunkan, Tai Hiap belum bangun itu tandanya Tai Hiap malas, dan Tai Hiap tidak mengenalnya, itu tandanya Tai Hiap bodoh. Hah Goan Chiang marah sekali dan maju hendak memukul, akan tetapi dengan gerakan kilat, pemuda dusun itu sudah menyerangnya lebih dahulu dengan sebatang tongkat Uh Goan Chiang cepat mengelak, akan tetapi tongkat itu menyerangnya bertuli-tuli dengan gerakan yang amat dasyat, dan dia segera mengenal ilmu tongkat yang hebat itu. Itulah ilmu tongkat yang kemarin dimainkan oleh Yan Yan untuk menyerangnya. Dia pun cepat memainkan Sin Tiau Wuchi yang hata untuk melindunginya, dan baru setelah dia memainkan ilmu ini, pemuda dusun itu terdesak dan akhirnya meloncat ke belakang, agak terhuyung. Kenapa engkau menyerangku? Siapa engkau tanyanya, mengira bahwa pemuda ini tentu seorang murid lain dari Pek Maulokai yang lihai sekali, tidak kalah lihai dibandingkan Yan Yan. Hem, bukankah kakek memesan kepadaku agar mengajakmu berlatih untuk kemajuan ilmuku terdengar suara Yan Yan dan Goan Chiang kini terbelalak memandang pemuda remaja itu yang tertawa lepas di depannya, tawa khas Yan Yan. Yan Moi? Kau? Ih, apa-apaan engkau ini? Menyamar seperti ini dan mempermainkan. Aku, To'ako, aku telah dikenal banyak orang, kalau tidak menyamar tentu dalam waktu setengah hari saja memasuki sebuah dusun atau kota aku akan dikenal dan ditangkap. Dan aku tidak mempermainkanmu, hanya untuk menguji apakah penyamaranku cukup baik? Wah, baik sekali, Yan Moi. Sungguh mati, sedikitpun aku tidak pernah mengira bahwa engkau lah pemuda remaja dusun yang ketolol-tololan dan penakut ini. Engkau memang hebat pemuda yang nampak masih muda sekali itu tertawa. Sudah, simpan pujianmu itu dan cepat mandi. Di sana ada sumber air jernih dan ini aku membawakan pengganti pakaian untukmu, dari buntelan pakaiannya, Yan Yan mengeluarkan satu setel pakaian berwarna biru terbuat dari kain yang kuat dan bentuknya sederhana, seperti pakaian yang biasa dipakai orang dusun. Akan tetapi pakaian itu bersih sekali. Wajah Goan Chiang berubah kemerahan. Air, aku menyusahkanmu saja, Yan Moi. Akan tetapi, di tempat sunyi ini, dari mana engkau bisa mendapatkan pengganti pakaian untukku dia mengamati wajah Yan Yan dan diam-diam merasa kagum dan geli. Setelah ini dia tahu bahwa pemuda itu adalah Yan Yan, maka dari muka yang nampak kotor itu, dia dapat mengenal wajah Yan Yan. Tentu saja tidak mungkin mendapatkan pakaian di sini. Aku memang sengaja membawanya, ku mintakan dari seorang di antara anggota kita yang kebetulan membawa bekal pakaian dan yang bentuk tubuhnya sama denganmu. Sudahlah, cepat mandi dan berganti pakaian, kita harus melanjutkan perjalanan, kemana, nanti saja. Mandi dulu kata Yan Yan dengan sikap seorang ibu membentak anaknya yang banyak rowel. Goan Chiang pergi ke sumber air yang memang airnya bening itu. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan mandi, menggosok-gosok bersih debu yang menempel di kulit tubuh bersama keringat. Tangannya menggosok dengan batu halus, mulutnya bersiul dan matanya bersinar-sinar, hatinya merasa gembira bukan main. Tiba-tiba siulnya terhenti dan dia termenung. Betapa mudahnya dia melupakan Li Xiang. Akan tetapi, segera dia mengusir penyesalan ini. Untuk apa berduka terus mengenangkan seorang yang sudah mati? Tidak, masa depan yang harus dipandangnya, cita-citanya. Masa lalu sudah mati dan lewat, tidak boleh mengganggu ketenteraman hatinya. Kini bukan lagi Li Xiang yang harus dikenang, melainkan Yan Yan. Gadis ini pun hebat, seperti Li Xiang, bahkan lebih lagi. Dengan Yan Yan di sampingnya, dia akan mampu berbuat banyak. Dia pun bersiul lagi dan melanjutkan mandinya sehingga dia merasa segar lahir batin dan setelah mencuci pakaiannya, dia kembali ke gubuk dengan pakaian bersih yang ukurannya pas dengan tubuhnya. Yan Yan menyambutnya dengan perintah. Tuako, duduklah di atas batu ini dan jangan bergerak-gerak. Dengan heran Goan Chiang duduk dan melihat gadis itu menghampirinya dengan sebuah kotak kecil di tangan. Ketika gadis itu berjongkok di depannya dan mengamati wajahnya dari jarak dekat sehingga dia dapat merasakan hembusan napas gadis itu mengusap pipinya, dia semakin heran. Hem, apalagi ini, Yan moyah hindernya saking tak tahan untuk mengetahui, dia bertanya. Aku sedang mempelajari bentuk mukamu, apa kiranya yang paling menonjol dan mudah diingat orang, jawab Yan Yan. Goan Chiang tidak mengerti dan semakin heran, juga agak kerikuh karena gadis itu mengamati wajahnya seperti orang mengamati dan menilai sebuah benda yang aneh. Apa sih maksudmu tanyanya, alisnya berkerut. Alismu. Benar, alismu mempunyai bentuk istimewa, harus diubah apa? Apa maksudmu to aku, semua orang akan mengenalmu. Bahkan gambarmu dipasang di mana-mana sebagai seorang buruan. Apakah engkau senang dengan keadaan ini? Kita tidak akan dapat bergerak dengan leluasa. Engkau pun seperti aku, harus menyamar. Hem, itukah maksudmu? Kenapa tidak bilang sejak tadi? Akan tetapi, aku tidak pernah menyamar dan, serahkan saja kepada aku. Bukankah engkau tadi tidak mengenalku? Aku ahli menyamar, dan kalau aku sudah selesai dengan wajahmu, bahkan orang yang paling dekat denganmu tidak akan mengenalmu lagi. Kau hendak mencoreng memoreng memukaku tidak. Penyamaran dengan mencoreng memoreng memuka adalah penyamaran kasar dan bodoh, hanya dilakukan para pemain muayang di panggung, dengan bedak tebal, gincu dan sebagainya. Nah, duduklah diam. Aku akan mengubah sedikit bentuk alismu yang seperti bentuk golok itu, Go Anci yang maklum akan kebenaran pendapat Yan Yen. Memang tidak akan dikenal orang di mana-mana karena pemerintah Mongol telah memasang gambarnya sebagai seorang buruanan. Dan dia tentu tidak akan leluasa bergerak. Maka, dia pun pasrah saja. Akan tetapi, melihat wajah gadis itu demikian dekat dengan wajahnya, walaupun itu sudah seperti wajah seorang pemuda, membuat dia merasa canggung dan untuk mengatasi getaran jantungnya, dia pun memejamkan matanya. Dia tadi melihat gadis itu mengambil alis mata palsu, dengan bulu rambut alis yang asli, menggunakan gunting dan merasa setelah dia memejamkan matanya betapa gadis itu membongkar dan menambah rambut alisnya, menggunakan semacam getah sebagai alat penempel. Bentuk alisnya diubah, mungkin dipertebal dan diperpanjang. Alis tambahan ini akan melekat terus, biar kau gosok dan cuci dengan air pun tidak akan dapat lepas, kecuali kalau kau cabuti. Itu pun mungkin akan membuat kulinya terluka dan berdarah. Satu-satunya care untuk melepas alis palsu itu adalah menggunakan semacam minyak jarak yang ada padaku. Nah, sekarang giliran alismu sudah berubah. Matamu juga harus diubah bentuknya, Go Anci yang terkejut. Ihaha! Apakah mataku akankah sayat-sayat peluputnya gadis itu tertawa dan Go Anci yang memejamkan matanya lagi untuk melihat kilatan gigi putih? Seperti mutiara berderet, ujung lidah yang merah dan rongga mulut yang lebih merah lagi? Tentu saja tidak. Matamu terlalu lebar, mudah diingat orang. Kalau ujungnya diberi sedikit goresan, akan nampak sipit seperti mata orang. Kebanyakan gadis itu kini menggunakan pena bulu dengan semacam tinta hitam yang tidak dapat luntur, membuat garis di kedua terima cu Go Anci yang. Seperti seorang pelukis, ia membuat garis hitam, lalu mundur untuk melihat hasilnya, mencoret lagi sampai akhirnya ia menghela nafas lega dan puas. Bagus, sekarang bentuk matamu sudah berubah. Garis hitam di tepi matamu ini pun tidak akan hilang oleh air, akan tetapi jangan digosok terlalu kuat kalau engkau mandi atau mencuci muka, terutama jangan dengan air panas. Sekarang, coba kulihat apa lagi yang perlu diubah agar wajahmu benar-benar kehilangan jejak bentuk lamanya, sekarang Go Anci yang sudah menyerah benar-benar. Jari-jari tangan yang terasa halus dan hangat itu merabah-rabah mukanya, membuat dia memejamkan matu dan merasa nyaman sekali, membuatnya mengantuk lagi. Hem, coba kulihat. Telingamu tidak menyolok, seperti pelinga orang biasa, akan tetapi dahimu terlalu lebar dan bentuknya mengandung wibawa, sebaiknya ditambah rambut di depan sehingga akan nampak lebih kecil. Kemudian, kalau ada kumis dan jenggot, ditambah sedikit cambang, dan bentuk gelung rambutmu diubah, hem, tak seorang pun akan mengenalmu lagi, Toako gadis itu nampak gembira lalu mengerjakan semua rencananya itu. Menempel sana menempel sini dan dalam waktu kurang dari sejam, kini Go Anci yang telah berkumis, berjenggot dan cambangnya memajang sampai ke pipi, Dahinya tidak selebar tadi, matanya sipit dan alisnya tebal panjang. Nah, coba kau periksa wajahmu sendiri, masih kurang apa untuk mengubahnya menjadi lain sama sekali. Gadis itu mengeluarkan sebuah cermin kecil bundar dan menyerahkannya kepada Go Anci yang. Ketika Go Anci yang melihat wajahnya sendiri dalam cermin, dia tertegun. Mukanya berubah merah. Dia seperti melihat seorang laki-laki lain, wajah yang tidak disukanya, dalam cermin itu. Dengan cambang, kumis dan jenggot, matanya sipit dan alis tebal, apalagi dahi sempit itu dia kelihatan kejam dan licik. Ihaha! Tampanku seperti seorang bandit serunya. Gadis itu tertawa senang. Makin kaget dan marah Go Anci yang, akan makin senanglah hatinya karena hal itu membuktikan bahwa pekerjaannya berhasil baik. Bagus, penyamaranmu sempurna, Hang To Ako katanya seperti bersorak. Hang To Ako? Apalagi ini To Ako, tentu saja namamu harus diganti. Mulai sekarang engkau bernama Hang Wu dan aku menyebutnya Hang To Ako, kakak Hang, sedangkan engkau menyebut aku Yen Te, adik Yen. Nama Yen adalah nama umum, aku tidak perlu mengganti nama sama sekali, cukup dengan nama Xiao Yen, Yen kecil, saja. Lebih mudah bagimu, bukan? Diam-diam Go Anci yang kagum bukan Ming. Gadis ini memikirkan segala hal. Seorang gadis yang amat cerdik, dan sekarang dia tidak merasa heran mengapa seorang kakek bijaksana seperti Pek Mou Lokai menyerahkan kepemimpinan perkumpulan besar seperti Hwai Kai Pang kepada seorang gadis. Kiranya gadis ini memang cerdik sekali. Baiklah, Yen Te. Sekarang, kita akan kemana memasuki kotanan King Go Anci yang membelalakan matanya, tidak menyadari betapa lucunya ketika dia terbelalak sehingga gadis yang berubah menjadi pemuda remaja itu tertawa terpingkal-pingkal sehingga kotak alat penyamaran yang dipegangnya terlepas, kotaknya terjatuh, tutupnya terbuka dan isinya berantakan. Sambil mengambil isi kotak, Yen-Yen masih tertawa terpingkal dan kadang memegangi perutnya. Xiao Yen, apa sih yang kau tertawakan sampai setengah mati begitu tanya Go Anci yang. Toh aku, ingat, jangan sekali-kali engkau membelalakan matamu seperti tadi. Aku pasti tidak dapat menahan untuk tidak tertawa terpingkal-pingkal. Kalau matamu yang berubah sipit itu kau belalakan, aduh, sungguh lucu sekali, mengingatkan aku akan seorang badut di panggung wayang yang pernah ku tonton ketika aku berkunjung ke kota Raja Peking, hem, engkau hendak mempermainkan dan mencertawakan aku kata Go Anci yang cemberut, marah karena dia dikatakan seperti badut. Maaf, toh aku. Maafkan adikmu, ya. Sungguh mati, aku tidak bermaksud mentertawakanmu. Bahkan itu tandanya bahwa penyamaranmu amat baik. Nah, mari kita berangkat, toh aku, sekali lagi maafkan aku Yen-Yen memegang tangan pemuda itu dan menggandengnya. Lenyap seketika kemarahan dari hati Go Anci yang ketika mereka berjalan sambil bergandeng tangan. Yen-T, katakan, mau apa kita kenan keng. Bukankah tempat itu berbahaya sekali, penuh dengan pasukan keamanan dan mempunyai banyak perwira yang tangguh kita harus menyelidiki para pengkhianat itu. Hekikai pang harus kita hancurkan. Merekalah yang mengkhianati kita. Para pengkhianat itu lebih berbahaya daripada orang Mongol sendiri. Kalau orang Mongol, sudah jelas musuh kita. Akan tetapi para pengkhianat itu, merupakan musuh dalam selimut yang amat berbahaya. Aku lebih membenci mereka daripada para penjajah itu sendiri. Hekikai pang, itukah sebabnya engkau tadi membunuh anggota KWAI Kaipang yang agaknya mengkhianati kita dan melaporkan tentang pertemuan di Bukit Batu Yan Yan mengangguk. Aku serang dia dengan pisau terbangku. Pengkhianat seperti dia tidak boleh diampuni. Kalau dia tidak terlambat, tentu malam tadi kita telah dikepung pasukan. Ini semua gara-gara Hekikai pang, dan para kaya pang yang rela menjadi antek penjajah Mongol akan tetapi, hanya kita berdua, apa yang dapat kita lakukan menghadapi mereka? Kaketmu sendiri sudah memperingatkan agar kita berhati-hati kalau berhadapan dengan para pemimpin Hekikai pang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Apa yang dapat kita lakukan? Menyerbu Hekikai pang dengan tenaga kita berdua saja ai, to aku, apakah engkau kira aku begitu bodoh? Tidak, aku belum ingin bunuh diri dan mati konyol. Kita menyelundup ke nanking dan kita mempelajari keadaan. Kita menyelidiki sampai di mana keakraban hubungan antara Hekikai pang dan para pembesar Mongol. Dengan penyamaran ini, kita dapat bergerak leluasa, menjadi dua orang pemuda yang datang dari dusun ke kota itu, untuk mencari pekerjaan, mencari pengalaman atau sekadar bertualang. Kita tidak akan dapat menyelok, tidak akan ada yang mencurigai kita, mereka melanjutkan perjalanan dan hati Go Anci yang merasa lega bahwa sejauh ini, Go Anci yang merasa lega bahwa sejauh ini, gadis yang luar biasa itu tidak pernah memperlihatkan dengan sikap, kata-kata maupun perbuatan tentang isi hatinya, yang oleh kakek Pek, MOU Lokai dikatakan bahwa gadis itu telah memilih dia sebagai calon jodoh. Kita tinggalkan dulu Cugo Anci yang dan Teng Huyen yang menyamar sebagai kakak beradik dari desa yang pergi ke kota Nanking, dan mari kita mengikuti perjalanan pemuda Suta, Sute dari Cugo Anci yang. Pemuda murid Lawen Hoshio ini melakukan perjalanan seorang diri. Suta juga seperti Cugo Anci yang, yatim piatu dan hidup sebatang kelo di dunia ini. Usianya sebaya dengan suhengnya, sekitar 20 tahun, akan tetapi pemuda yang tampan ini memiliki kecenderungan untuk berwok. Kumis dan jenggot serta cambangnya tumbuh dengan subur memenuhi setengah wajahnya yang tampan. Karena merasa belum pantas memelihara kumis jenggot, maka dia seringkali mencukurnya, akan tetapi baru dicukur beberapa hari saja sudah nampak rambut yang subur itu tumbuh lagi. Berbeda dengan Cugo Anci yang agak pendiam, Suta ini orangnya cerdik dan lincah, banyak akalnya. Ketika dia berpisah dari suhengnya, selama beberapa jam melakukan perjalanan seorang diri, perasaan hatinya tertekan, seolah dia merasa kehilangan. Sejak kecil, dia berada di kuil Xiao Lim Si, menjadi kacung kuil sampai dia bertemu dengan Go Anci yang belajar silat bersama. Kemudian mereka berdua meninggalkan kuil untuk mencari pengalaman, dan bersama-sama menundukkan keluar ji dan keluarga ke adi dusun Chang Chin sehingga kedua keluarga yang tadinya menjadi penindas rakyat itu berbalik kini menjadi dermawan dan pelindung rakyat di dusun itu. Kalau Cugo Anci yang dari dusun itu pergi ke kota Wuhan, maka Suta pergi menuju ke kota Nanking. Dia tidak menolak ketika hendak meninggalkan dusun itu dia diberi bekal oleh dua orang kakak beradik Ko A. Dia memang membutuhkan biaya dalam perjalanan, sebelum dia mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dan bekal yang diterimanya itu cukup untuk membiayainya melakukan perjalanan ke kota Nanking. Dahulu, ayah dan ibunya pernah tinggal di kota besar ini. Di waktu dia berusia 5-6 tahun, dia pernah tinggal di kota itu dan masih ingat akan kebesaran dan keindahannya, dan oleh karena itulah maka kini dia menuju ke Nanking. Seperti juga Cugo Anci yang di sepanjang perjalanan Suta melihat kesengsaraan rakyat, terutama yang hidup di pedusunan dan dia merasa prihatin sekali. Agaknya pemerintah penjajah sama sekali tidak mau memperdulikan nasib rakyat dari negara yang dijajahnya. Para pejabat pemerintah penjajah hanya memikirkan kesenangan diri sendiri masing-masing, dari kaisarnya sampai pejabat paling kecil. Bukan saja mereka tidak memperdulikan nasib rakyatnya, tidak mengulurkan tangan untuk menolong, sebaliknya mereka bahkan melakukan pemerasan di sana-sini, demi untuk memenuhi kantung mereka yang sudah penuh. Pada suatu hari, tibalah dia di jalan yang melintasi sebuah berukit kecil, di sebelah utara kota, Nanking. Dari tempat itu, ke Nanking masih sejauh 30 li lagi. Tengah hari itu amatlah teriknya. Tubuh Suta sudah basah oleh keringat, maka dia pun berhenti di tepi jalan, duduk di bawah pohon besar yang rindang. Jalan itu sepi sekali. Dia menurunkan buntalan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah guci yang terisi air jernih. Pada saat itu, terdengar bunyi derap kaki kuda. Dia memegang guci dan tidak jadi membuka tutupnya karena dua ekor kuda yang berlari congklang ke tempat itu menimbulkan debu. Tidak sehat kalau dia minum pada saat itu, tentu banyak debu ikut memasuki mulutnya. Dia mengangkat muka memandang. Dua ekor kuda yang bagus, tinggi besar, jelas kuda-kuda pilihan yang mahal. Juga pakaian kudanya menunjukkan bahwa penunggangnya adalah orang-orang kaya. Dan memang benar. Pemuda dan gadis yang menunggang kuda itu jelas orang kaya, bahkan tentu bangsawan karena pakaian mereka yang indah. Dari model topi mereka, Suta dapat menduga bahwa mereka yang berkedudukan tinggi dan kaya raya. Yang mengherankan hatinya, kalau mereka itu putra dan putri bangsawan tinggi Mongol, kenapa berkeliaran berdua saja tanpa pengawal? Biasanya, para pembesar Mongol kalau keluar kota selalu dikawal ketat karena tentu saja ada kemungkinan mereka diserang oleh para pemberontak, yaitu patriot-patriot yang memusuhi penjajah Mongol. Kedua orang itu tiba-tiba menahan kuda mereka dan memandang kepada Suta. Suta yang tadi mengamati mereka, merasa canggung. Pemuda Mongol itu tampan dan gagah, akan tetapi gadis itu lebih hebat lagi. Begitu cantik jelita dan memiliki sepasang metu yang demikian tajam seperti sepasang bintang. Dia menjadi gugup dan menuangkan air jernih dari guci mulutnya. Dia mendengar suara wanita bicara kepada pemuda itu dan si pemuda bangsawan berseru. Hei, sobat, jangan dihabiskan air itu tentu saja dia terkejut dan heran, menunda minumnya dan menutupi lagi guci arinya dengan cepat agar tidak kemasukan debu yang masih mengepal. Kini dua orang muda bangsawan itu sudah turun dari kuda, membiarkan kuda mereka makan rumput dan mereka melangkah menghampirinya. Suta tidak tahu harus berbuat apa, hanya memandang seperti orang kehilangan akal. Dia merasa heran mengapa tidak timbul kebencian dalam hatinya terhadap mereka, seperti yang dibayangkannya dahulu ketika dia masih berada di kuil. Kalau dia membayangkan orang Mongol, selalu timbul kebencian di hatinya karena mereka telah menjajah tanah air dan bangsanya. Akan tetapi, kini berhadapan dengan seorang pemuda dan seorang gadis Mongol, entah mengapa, dia tidak merasakan kebenciannya itu. Memang tidak mengherankan karena muda mudi itu sama sekali tidak mempunyai penampilan yang cukup untuk menimbulkan perasaan benci. Mereka memiliki gerak-gerik yang lembut, sikap mereka halus dan pandang mati mereka pun riang dan tidak mengandung kekerasan atau kesombongan seperti yang seringkali dia dengar. Maafkan kami, sobat. Tadi adikku melihat engkau minum dan kami memang sedang kehasan. Dalam keadaan hampir mati kehasan ini, tidak ada yang lebih nikmat daripada air jernih. Kalau engkau tidak keberatan, sobat. Bolehkah kami minta sedikit air minum dari gucimu itu sutta memandang bengong. Dua orang muda bangsawanan Mongol yang begitu kaya raya kini minta air minum darinya di tengah jalan yang sunyi. Dia sendiri tidak akan percaya kalau mendengar orang bercerita seperti itu. Biasanya, demikian yang sering didengarnya, orang-orang Mongol menganggap orang pribumi seperti binatang saja, memandang remeh dan rendah. Akan tetapi, pemuda bangsawan ini bersikap demikian ramah, sopan dan bersahabat. Minta air minum dari gucinya. Seperti dalam mimpi saja, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, dia menyodorkan guci air minumnya yang masih 3 perempat penuh kepada pemuda bangsawan itu. Pemuda Mongol yang usianya sekitar 22 tahun itu menerima guci air dan menyerahkannya kepada gadis yang usianya paling banyak 18 tahun itu tanpa bicara pula. Gadis itu menerima guci, menoleh dan memandang kepada sutta dengan metu bintangnya, kemudian membuka tutup guci dan menengadahkan mukanya, lalu menuangkan air jernih dari guci itu ke dalam mulutnya yang dibuka sedikit. Gerakannya lewes dan tidak tergesa-gesa, air yang dituangkannya pun mengalir kecil memasuki rongga mulutnya dan nampak lehernya bergerak-gerak lembut ketika ia minum dan menelan air itu. Agaknya ia memang haus sekali, ia tersenyum memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi dan memberikan guci kepada kakaknya. Terdengar suaranya yang merdu dan sama sekali tidak terdengar asing, seolah ia seorang gadis hal asli. Bukan menikmat dan lezatnya air ini pemuda bangsawan itu tersenyum, lalu dia pun minum beberapa teguk, kemudian menutup kembali guci itu dan menyerahkannya kepada sutta yang masih tertegun. Enak sekali. Engkau tahu, adikku, apa yang membuat air jernih ini demikian enaknya tentu saja aku tahu. Kehasan kita itulah yang menjadikan air apapun terasa enak, bukankah begitu? Haha, engkau pintar. Memang, tidak ada minuman yang enak melebih enaknya air biasa bagi seorang yang kehasan, dan tidak ada makanan seenak makanan bagi seorang yang kelaparan sutta kagum. Dua orang kakak beradik bangsawan Mongol ini jelas bukan orang-orang sombong yang bodoh, mereka terpelajar. Banyak terima kasih atas kebaikanmu memberi minuman kepada kami, sobat. Kami juga ingin beristirahat di sini. Sekalian membiarkan kedua ekor kuda kami beristirahat. Hari amat panasnya. Kami tidak mengganggumu, bukan kata pemuda bangsawan itu. Suta tidak menjawab, seperti tadi, dia tidak mengeluarkan suara, hanya menggeleng kepala tanda bahwa dia tidak berkeberatan. Pemuda dan gadis itu pun duduk di atas batu. Pemuda itu langsung duduk, akan tetapi gadis itu meniup untuk membersihkan debu dari batu sebelum ia mendudukinya. Sejak tadi, supta memandang penuh perhatian karena dia benar-benar merasa heran bukan main. Mereka itu jelas anak-anak bangsawan Mongol, kaya raya, pakaian mereka indah. Kuda mereka saja demikian hebat dan mahal harganya. Orang biasa bekerja beberapa tahun lamanya belum tentu dapat membeli seekor kuda seperti itu. Dan anehnya, mereka itu mau duduk-duduk di atas batu dengan dia, bahkan telah minum air jernih biasa dari guci airnya, minum tanpa cawan, dituang begitu saja ke mulut. Orang-orang apakah mereka ini? Dia memandang penuh perhatian. Pemuda Mongol itu berusia 22 tahun, tampan dan gagah sekali, juga wajahnya cerah dan mulutnya selalu dihiasi senyum. Gerak-gerinya halus dan ketika bicara tadi pun lembut dan kata-katanya menunjukkan bahwa dia seorang terpelajar. Ada pun gadis Mongol yang menjadi adiknya itu berusia 18 tahun, juga cantik jelita, terutama sekali matanya yang lebar dan tajam sinarnya itu dan mulutnya yang menggerahkan. Pendeknya, banyak pemuda dan gadis tentu akan terpesona dan tergila-gila melihat mereka berdua. 22. Agaknya sikap mereka yang lembut dan sama sekali tidak membayangkan kecongkokan sikap para bangsawan pada umumnya lah yang membuat Suta sama sekali tidak merasa marah atau benci kepada mereka. Dia tahu bahwa andai kata kedua orang ini bersikap tinggi hati, pasti tidak akan membenci mereka karena maklum bahwa mereka ini adalah orang-orang Mongol si penjajah. Kakak beradik bangsawan Mongol itu pun beberapa kali memandang kepada Suta dan akhirnya gadis itu tertawa, suara tawanya merdu dan agak bebas, tidak seperti tawanya gadis haun yang biasanya menahan suara tawa mereka bahkan menutupi mulut dengan ujung lengan baju. Gadis ini tertawa begitu saja tanpa menutupi mulutnya dan dia teringat kepada Ji Kui Hwa, putri hartawan Ji di dusun Changcin itu. Kui Hwa juga suka tertawa bebas, akan tetapi masih menundukkan mukanya seperti hendak menyembunyikan mulutnya. Gadis Mongol ini tidak menunduk malah mengangkat muka memandang langit sehingga Suta dapat melihat mulut yang agak terbuka itu dan sekilas dapat melihat rongga mulut yang merah dan deretan gigi yang putih mengkilap. Hehehe, koko, kakak, sobat ini melihat kita seperti orang yang selamanya belum pernah melihat orang-orang seperti kita. Dipandang seperti itu, aku mempunyai perasaan aneh, seolah-olah mataku tiga, atau ada tanduk di atas kepalaku pemuda itu tertawa pula dan memandang kepada Suta. Moi-moi, adik, pemuda mana yang tidak akan memandangmu dengan terpesona? Engkau terlalu cantik jelita bagi mati setiap orang pemuda, ih, koko. Jangan mengejekku. Engkau lah yang terlalu tampan sehingga banyak gadis tergila-gila kepadamu dan mengitarimu seperti sekelompok kupu-kupu menyerbu setangkai kembang. Wah, itu terbalik namanya, Mimi. Akulah kupu-kupu atau kumbangnya, dan merekalah kembang-kembangnya. Hahaha pemuda itu tertawa dan diakini menghadapi Suta. Suaranya ramah bersahabat ketika dia bicara kepada Suta. Sobat, agar menenangkan dan meyakinkan hati adikku yang manja ini, maukah engkau mengaku sejujurnya, kenapa engkau memandangi kami seperti itu? Seperti orang terpesona dan terheran-heran sejak tadi Suta telah mampu menguasai perasaannya. Dia melihat betapa kakak beradik ini bicara dalam bahasa pribumi yang amat fasih sehingga mudah diduga bahwa mereka memang sehari-hari mempergunakan bahasa pribumi, bukan bahasa mongol. Juga mereka saling menyebut koko dan muai-mui seperti kebiasaan orang pribumi, sebuah kenyataan menambah kekaguman dan keheranannya, yaitu betapa kedua orang muda bangsawan ini berwatak jujur, terus terang dan suka pula bergurau. Terus terang saja, aku memang terpesona dan terheran-heran, akan tetapi bukan karena keindahan wajah kalian, walaupun kalian tampan dan cantik seperti dewa dan dewi, jawab Suta yang memang pandai bicara sambil tersenyum, siap untuk menyerang keturunan penjajah ini secara halus. Eh ha ha, kalau begitu, apa yang kau herankan gadis itu bertanya, ingin tahu sekali, jangan-jangan benar ada sesuatu yang aneh pada diriku. Apakah ada coreng-moreng pada mukaku? Apakah ada pakaianku yang terbalik memakainya, atau jangan-jangan tumbuh tanduk benar-benar di kepalaku ia merabah-rabah kepalanya yang tertutup topi bulu yang indah? Kakaknya tertawa mendengar kelakar adiknya dan Suta juga tersenyum. Bagaimana mungkin dia dapat menyinggung perasaan hati seorang gadis yang begini polos dan lucu? Tapi ia seorang gadis Mongol, bantah pikirannya sendiri. Yang membuat aku heran adalah keadaan dan sikap kalian. Kalau kalian ini kakak beradik dari dusun, orang-orang miskin yang tidak mempunyai sepeserpun uang disaku, yang mempunyai kaki dengan sepatu butut yang melakukan perjalanan, dengan pakaian butut, yang setiap saat disiksa rasa lapar dan haus tanpa mampu membeli makanan dan minuman, Maka aku tentu tidak akan merasa heran melihat kalian minta air minum padaku dan duduk di sini bersamaku. Akan tetapi kalian adalah dua orang bangsawan muda yang kaya raya, berlebih-lebihan dan berlimpahan, dua ekor kuda kalian saja akan mampu memberi makan kepada orang sedusun yang kelaparan kalau dijual. Dan kalian minta air minum padaku dan duduk di atas batu. Ini aneh sekali kakak beradik itu saling pandang dan tersenyum, akan tetapi senyum mereka senyum pahit. Pemuda itu menarik napas panjang. Aih, sejak kami masih kecil, betapa seringnya kami mendengar keluhan dan protes, walaupun belum pernah ada yang bicara sedemikian terang-terangan dan tanpa takut seperti engkau, sobat. Kami kakak beradik sejak mulai dapat berpikir, telah melihat keadaan rakyat jelata yang dilanda kemiskinan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh dua orang kakak beradik seperti kami? Eh, kalau boleh kami mengetahui, engkau ini siapakah? Jelas bukan pemuda dusun. Kereb bicara mutratur dan berisi. Apakah engkau seorang pendekar suta menunduk, sikapnya acuh dan menggeleng kepala tanpa menjawab? Kembali kakak beradik itu saling pandang, kemudian si adik yang bicara, Sobat, kami tidak ingin memaksakan kehendak untuk berkenalan. Akan tetapi, engkau boleh tahu bahwa namaku Bow Mi, biasa dipanggil Mimi, dan ini kakakku bernama Bow Kucin dan kami berdua adalah putra dan putri menteri bayan yang tinggal di kota Raja Pepeking. Kami sedang melakukan perjalanan tamasya dengan tujuan terakhir kota Nanking. Nah, kami sudah memperkenalkan diri. Apakah engkau masih terlalu tinggi untuk berkenalan dengan kami, dua orang muda bangsa Mongol yang merasa bahwa kami sama sekali bukan orang melihat suta masih bersikap acuh, walaupun di dalam hatinya suta terkejut setengah mati mendengar bahwa mereka ini putra bayan, menteri yang amat berpengaruh dan besar kekuasaannya karena menjadi tangan kanan Kaisar Togan Timur, pemuda Mongol yang bernama Bow Kucin itu menyambung kata-kata adiknya. Sobat, engkau sungguh tidak adil. Engkau menggambarkan kami berdua seolah-olah kami ini bukan manusia dan tidak sama dengan engkau atau dengan rakyat jelata. Padahal, apa sih bedanya? Yang berbedakan hanya pakaian kita saja. Coba engkau yang mengenakan pakaian ini dan aku mengenakan pakaianmu, apa bedanya? Takkan ada yang tahu bahwa engkau adalah engkau dan aku adalah aku, kalau kita bertukar pakaian. Suta tertegun. Wah, pemuda ini bukan seorang pemuda bangsawan kaya raya yang berkepala kosong. Juga gadis itu bicaranya sungguh lain, sedikit pun tidak mengandung sikap angkuh, bahkan begitu rendah hati untuk lebih dahulu memperkenalkan diri padanya. Padahal, dilihat dari pakaiannya, mereka tentu mengira dia seorang pemuda dusun biasa. Sejak kecil Suta tinggal di kuil dan selain ilmu silat, dia pun dididik sastra dan tata susila oleh para hwesio, maka melihat sikap kakak beradik itu, dia pun merasa tidak enak. Maka, dia pun bangkit dan memberi hormat kepada kakak beradik itu yang agaknya terkejut dan cepat mereka pun membalas penghormatan itu dengan sikap yang sama, mengangkat kedua tangan depan dada. Harap kalian memaafkan sikapku tadi. Sudah terlalu banyak aku mendapatkan gambaran para bangsawan yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan nasib rakyat jelata, hidup bermewah-mewahan di atas tubuh rakyat jelata yang sekarat, dan biasanya berwatak sombong dan memandang rendah rakyat miskin. Aku tadinya tidak mengira bahwa kalian adalah dua orang muda yang terpelajar dan sopan, rendah hati dan tidak menghina rakyat kecil. Nah, namaku Suta dan aku seorang yatim piatu yang hidup sebatang keu di dunia ini, melihat banyak ketimpangan hidup dan ketidakadilan. Kalian memang memiliki sikap yang baik, otak yang cerdas, tidak sombong, Namun sayang, kalian tergolong bangsawan tinggi yang kaya raya, keluarga penindas dan penjajah yang menyengsarakan rakyat, dengan berani Suta menentang pandang mati mereka. Dia berdiri dan siap menanti kemarahan kakak beradik itu. Akan tetapi, kakak beradik itu tidak menjadi marah, hanya mereka saling pandang dan muka mereka berubah agak kemarahan. Gadis itu sudah menjatuhkan diri duduk kembali ke atas batu, dan bong kucin yang biasa dipanggil bong kongcu, cuan muda bong, itu menghela nafas, dan dia pun duduk kembali. Memang apa yang kau katakan semua itu ada benarnya, saudara Suta? Akan tetapi, urusan penjajahan itu apa sangkut pautnya dengan kami berdua? Mengapa bangsa Mongol, bangsa nenek moyang kami, telah menyerbu China dan menundukannya, kemudian menjajahnya? Akan tetapi hal itu telah terjadi hampir tujuh tahun yang lalu dan kami sama sekali tidak tahu akan isi hati mendiang temucin, pemimpin besar bangsa Mongol yang kemudian menjadi jenghiskan. Kami baru dilahirkan kurang lebih dua puluh tahun yang lalu dan ketika kami terlahir, keadaan sudah begini, penjajahan sudah berlaku selama puluhan tahun. Kami tidak ikut melakukan penyerbuan, tidak ikut menjajah dan ahaha, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Hanya ini, kawan. Kalau ada nenek moyang kita melakukan kesalahan, apakah kita juga diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya Suta kembali tertegur dan dia pun duduk kembali di atas batu, termenung memikirkan kata-kata itu. Akan tetapi, kalian menikmati hasil penjajahan. Kalian hidup bermewah-mewahan sedangkan rakyat jelata hidup kelaparan. Apakah kalian tidak merasa malu, hidup senang di atas mayat rakyat jelata? Kini gadis itu mengerutkan alisnya dan pandang matanya mencorong menatap wajah Suta. Saudara Su, jangan engka sembarangan saja bicara, seenaknya saja menuduh kami. Kami dilahirkan dalam keluarga ayah kami dan sejak kami lahir, ayah kami sudah menjadi menteri. Dengan sendirinya kami hidup di istana ayah dan menikmati semua yang ada. Salahkah itu? Apakah kami, anak-anak ayah, harus meninggalkan keluarga ini dan hidup menderita kemiskinan bersama rakyat? Begitukah kehendakmu? Kembali Suta tertegur dan tidak mampu menjawab. Saudara Suta, kami mengerti benar perasaanmu. Kami tidak menyalahkanmu kalau engkau membenci pemerintah karena pemerintah adalah pemerintah penjajah. Memang orang-orang monglau menjajah rakyat peribumi Cina. Dan percayalah, semenjak kami mampu berpikir, kami berdua sudah tidak setuju dengan keadaan ini. Buktinya, sampai sekarang aku tidak pernah memegang jabatan apapun, selalu menolak desakan ayah. Dan kami bergaul dengan rakyat, kami tidak menghina, tidak menindas, tidak memusuhi rakyat. Bahkan dimanapun, kapampun, kami selalu siap membantu rakyat dengan segala kemampuan kami. Jangan dikira bahwa seluruh bangsa Mongol merupakan orang-orang yang suka menindas dan menjajah. Yang menjajah itu adalah pemerintahannya, kerajaannya, bukan rakyat Mongol. Hal ini patut kau ketahui, sobat. Nah, sekarang, maukah engkau bersahabat dengan kami? Pemuda bangsawan itu mengulurkan tangan, mengajak bersalaman. Akan tetapi sota pura-pura tidak melihat tangan itu. Maafkan aku. Kalau aku bersahabat dengan putra-putri menteri Mongol, tentu semua orang akan memandang rendah kepadaku dan menganggap aku pengkhianat bangsa Mimi. Marah sekali mendengar ucapan itu dan menolak pemuda dusun itu menolak uluran tangan kakaknya. Sungguh merupakan suatu penghinaan besar. Ingin ia mendamperat, akan tetapi kakaknya berkedip kepadanya dan dengan suara sungguh-sungguh akan tetapi mulutnya tetap tersenyum. Dia berkata, Saudara sota, apakah kau kira kalau engkau sudah memusuhi semua orang Mongol lalu engkau menjadi pahlawan? Apa manfaatnya kalau engkau hanya membenci dan memusuhi semua orang Mongol? Apa manfaatnya bagi rakyat yang menderita? Apakah kalau engkau memperlihatkan sikap bermusuhan dengan kami, bahkan andai kata engkau membunuh kami, hal itu dapat mengenyangkan perut rakyat yang lapar? Sobat, memusuhi dan membenci orang-orang Mongol, bukan satu-satunya care untuk membela rakyat jelata. Lihat kami ini. Kami dimaki sebagai keturunan Mongol, dibenci oleh orang-orang yang berpikiran sempit sepertimu, akan tetapi kami dapat lebih bermanfaat bagi mereka. Sudah banyak rakyat yang kubantu, baik sandang maupun pangan, banyak yang kami selatkan dari ancaman para penjahat. Dan kau, apa yang telah kau lakukan untuk rakyat? Hanya membenci dan menghina orang Mongol. Itu saja koko, mari kita pergi. Dia orang yang sombong dan dungu, tidak perlu banyak bicara, takkan dia mengerti kata gadis itu dan mereka berdua lalu melompat ke atas punggung kuda mereka. Kalo mereka melompat ke punggung kuda, mengejutkan hati Suta. Terutama gadis itu. Bagaimana mungkin seorang gadis bangsawan dapat melompat ke atas kuda yang tinggi itu dengan gerakan demikian ringannya? Tidak keliru lagi dugaannya, mereka itu tentulah dua orang muda yang pandai ilmu silat. Suta mengikuti mereka yang menjalankan kuda perlahan-lahan menuju ke selatan dengan pandang matanya. Beberapa kali dia menghela nafas panjang. Ucapan pemuda itu tadi seperti telah menamparnya dan dia merasa malu kepada diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, dia sendiri tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk rakyat semenjak dia meninggalkan kuil. Memang di dusun Changcin dia telah melakukan sesuatu untuk penduduk dusun itu, akan tetapi dia hanya membantu Cugoan Chiang. Dia sendiri memang belum melakukan sesuatu yang bermanfaat, kecuali memperlihatkan kebenciannya kepada penjajah Mongol, kalau perasaan kebencian itu dapat dianggap sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Dia bangkit berdiri, menyambar buntalannya dan berjalan di jalan raya itu, ke selatan pula karena dia bermaksud pergi ke kota Nanking. Belum lama dia berjalan, dia melihat suara gaduh di depan dan nampak debu mengebul. Dia segera lari ke depan dan segera melihat belasan orang mengeroyok kakak beradik Mongol tadi. Setelah dekat, Suta berdiri bengong, tidak tahu harus berbuat apa. Sebetulnya, dia merasa heran kepada diri sendiri. Seharusnya dia mengeroyok pula dua orang Mongol itu, membantu belasan orang yang jelas merupakan orang-orang pribumi. Kenapa dia termangu dan meragu? Bukankah belasan orang itu adalah orang-orang pribumi, rakyat tertindas dan dua orang itu adalah bangsawangan Mongol, Seng penindas. Entah kenapa, dia diam saja dan memandang kagum. Tak salah dugaannya. Kakak beradik itu pandai silat, bukan hanya pandai bahkan lihai sekali. Mereka berdua sudah turun dari kuda mereka dan dengan pedang di tangan, mereka memelah diri dan pengeroyokan enam belas orang yang memegang golok atau pedang, akan tetapi para pengeroyok itu sedikitpun tidak mampu mendesak kakak beradik itu. Gerakan pedang kedua orang Mongol itu cepat, kuat dan juga indah, dan Suta dapat melihat bahkan gerakan pedang mereka mempunyai dasar gerakan pedang mereka untuk balas menyerang, dan Suta maklum bahwa kalau mereka berdua membalas dengan pedang, tentu sudah ada pengeroyok yang roboh dan terluka parah atau tewas. Agaknya dua orang itu tidak mau melakukan pembunuhan. Keroyok terus teriak seorang yang bertubuh tinggi kurus. Bunuh penjajah itu teriak orang kedua yang tinggi besar. Mereka berdua agaknya merupakan pimpinan karena kini mereka setelah mengeluarkan seruan itu, cepat meloncat dan menghampiri dua ekor kuda tunggangan kakak beradik itu, lalu melompat ke atas punggung dua ekor kuda yang besar, tinggi, dan kuat itu. Jangan kau bawa kudaku teriak bau nini. Pencuri kuda berkedok pejuang bentak pula bau kongcu atau bau kucin dan kedua kakak beradik ini telah meloncat dan mengejar dua ekor kuda yang akan dilarikan kedua orang pimpinan kelompok itu. Gerakan kakak beradik itu ternyata ringan dan cepat sekali. Mereka seperti dua ekor burung terbang saja dan sudah berada di atas punggung dua orang yang menunggang kuda. Sebelum dua orang itu dapat membelah diri, kakak beradik itu telah menggerakkan tangan kiri mereka ke arah tengkuk dan dua orang perampas kuda itu pun terpelanting roboh. Kakak beradik itu segera menangkap kembali kuda dan menenangkan kuda mereka. Ketika belasan orang itu melihat betapa dua orang pemimpin mereka derobohkan dan merekap pun tadi sudah melihat betapa tangguhnya dua orang bangsawanan Mongol itu, mereka lalu melarikan diri cerai berai, tidak memperdulikan lagi dua orang pemimpin mereka yang masih belum dapat bangun. Sambil menuntun kuda mereka, kakak beradik itu menghampiri dua orang korban mereka. Kini, si tinggi besar dan si tinggi kurasa sudah dapat merangkak bangkit duduk. Melihat semua anak buahnya melarikan diri dan dua orang muda Mongol itu sudah berada di dekat mereka, keduanya menjadi ketakutan dan menggigil. Mereka tahu bahwa orang yang berani melawan orang Mongol dan tertangkap tentu akan dihukum siksa sampai mati. Saking takutnya, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bong Kuchin dan Mimi. Ampun, ampunkan kami, Kongcu, Siocya, ampunkan kami, mereka berdua meratap ketakutan. Kakak beradik itu saling pandang dan tersenyum. Mereka menyimpan kembali pedang mereka yang tidak bernoda darah. Hem, katakan yang jujur, kalian tadi menghadang kami untuk melakukan perampokan, ataukah kalian ini orang-orang yang mengaku pejuang dan hendak membunuh kami karena kami adalah orang-orang Mongol mengaku yang jujur kalau kalian ingin hidup Mimi membentak dengan nada mengancam. Ampun, Kongcu dan Siocya, kami, kami melihat dua ekor kuda jiwi, kalian berdua, dan pakaian yang indah, kami, kami perampok, bau kucin mengangguk-angguk, hem, sudah kami duga. Kalian hanyalah perampok-perampok kecil yang mengaku sebagai pejuang. Begitukah? Ataukah kalian ini pejuang-pejuang yang melakukan perampokan kami, kami hanya perampok, dan mengaku pejuang B, benar, manusia inabentak Mimi. Orang macam kalian ini sebenarnya tidak pantas hidup. Kalian mengotorkan nama pejuang juga kalian mengacaukan keamanan dan mengganggu rakyat. Kalian hanya merugikan semua pihak, ampun, Siocya, ampun, Kongcu, dua orang itu berlutut dan mementur-menturkan dahi ke atas tanah, ketakutan. Pergilah. Sekali lagi kami melihat engkau merampok dan mengaku pejuang, kami tidak akan mengampuni Melagi. Pergi dua orang perampok itu mengangguk-angguk, lalu bangkit berdiri dan melarikan diri dengan cepat meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ketika mereka tiba di dekat semak belukar, nampak bayangan orang berkelebat dan sinar pedang berkilat menyambar. Dua orang perampok itu pun roboh dan tewas seketika. Kakak beradik mongol itu terkejut dan ketika mereka memandang penuh perhatian mereka mengenal suta yang sudah menyarungkan kembali pedangnya. Mereka saling memandang dengan pemuda yang telah mereka kenal itu. Saudara suta, kami sudah mengampuni mereka berdua, kenapa engkau membunuh mereka tegur mimi dengan alis berkerut. Orang-orang macam mereka itu harus dibasmi. Mereka itulah yang mencemarkan nama baik para pejuang, membuat para pejuang dipandang rendah sebagai penjahat-penjahat rendah. Penjahat-penjahat seperti mereka mengganggu ketenteraman kehidupan rakyat, memaksakan kehendak mereka, merampok dan membunuh, kata suta. Bung Kong Chu dan mimi tidak berkata-kata lagi, dan Bung Kong Chu lalu mengambil sebatang golok besar milik para perampok yang tercecer, kemudian mempergunakan golok besar itu untuk menggali tanah. Suta memandang dengan heran. Ketika melihat Bung Siu Chia juga mengambil sebatang golok dan membantu kakaknya tanpa bicara, suta merasa semakin heran. Eh, apa yang kalian lakukan? Tanyanya menghampiri. Bung Kong Chu menghentikan pekerjaannya, mengangkat muka memandang kepada suta lalu berkata, menggali lubang untuk mengubur dua mayat itu, apalagi kalau bukan untuk itu tapi, tapi, mereka itu penjahat yang tadi hendak merampok dan membunuh kalian. Suta berseru heran dan kaget. Kalau begitu, mengapa kata Bung Siu Chia? Mereka memang jahat, selagi masih hidup tadi. Kini, mayat mereka tidak dapat kita anggap jahat, dan kalau dibiarkan membusuk tanpa dikubur, hanya akan mengotorkan tempat ini dan akan mengganggu orang-orang hidup yang kebetulan lewat di sini, kakak beradik itu sudah melanjutkan penggalian mereka. Suta merasa kagum bukan main. Dalam keadaan biasa saja, mana ada dua orang muda bangsawan, putra dan putri menteri besar bayan, mau menggali lubang kuburan mempergunakan golok saja? Apalagi sekarang mereka menggali lubang untuk mengubur mayat dua orang perampok yang tadi menyerang mereka untuk merampok dan membunuh. Dia pun merasa malu kepada diri sendiri, dan tanpa banyak cakap lagi dia pun mengambil sebatang golok dan ikut menggali membantu mereka. Setelah lubang cukup besar dan mereka mengubur dua sosok mayat itu, ketiganya duduk melepas lelah. Bong Syochia atau Mimi menghapus keringat di lehernya dengan sehelai sapu tangan yang dibasahi ketika tadi ia dan kakaknya dan Suta mencuci tangan di sumber air yang terdapat tak jauh dari situ. Ketika tadi ikut menggali lubang, diam-diam Suta berpikir bahwa apa yang diucapkan kakak beradik bangsawanan Mongol tadi benar. Perjuangan mempunyai lapangan yang luas sekali. Bukan sekadar membenci orang Mongol, bukan sekadar memberontak dengan kasar, atau lebih-lebih lagi bukan dengan kerom merampok seperti yang dilakukan para perampok itu. Dia seorang diri saja, menggunakan tenaga dan kepandainya, bagaiman mungkin mampu berjuang, apalagi kalau perjuangan itu bercita-cita mengusir penjajah dari tanah air, menghimpun tenaga pun tidak merupakan hal yang mudah. Setelah bertemu kakak beradik Mongol ini, timbul suatu gagasan yang dianggapnya baik dan merupakan satu kerom untuk berjuang yang lebih banyak harapannya untuk berhasil. Perjuangan yang dilakukan secara halus, yaitu menyusup ke dalam sarang musuh. Dia dapat mencari kedudukan di pemerintahan Mongol sehingga banyak hal yang menguntungkan para pejuang akan dapat dilakukan. Kalau dia bisa mendapatkan kedudukan yang baik di pemerintahan Mongol, yang sudah jelas dia dapat mengatur agar rakyat tidak terlalu ditindas oleh peraturan-peraturan yang mencekik dan memeras rakyat. Selain itu, dia dapat mengetahui keadaan dan kekuatan pemerintah Mongol, dan kelakalu terjadi penyerbuan para pejuang, dia dapat membantu dari dalam. Tentu saja keadaan itu jauh lebih baik daripada kalau dia berada di luar dan hanya mampu melakukan gengguan-gengguan kecil. Suta memandang kepada mereka. Justru pada saat itu, pemuda dan gadis bangsawan itu sedang memandang kepadanya, sehingga pandang mati mereka saling bertemu. Sungguh aku merasa kagum kepada kalian berdua, Bawu Kong Chu dan Bawu Shochia. Apa yang kalian lakukan tadi, mengubur dua jenazah itu, membuat aku sadar bahwa kalian, biarpun bangsawan-bangsawan muda Mongol, adalah orang-orang yang berbudi baik. Saudara Suta, sesungguhnya tidak ada yang dinamakan manusia baik atau buruk itu, yang ada hanyalah manusia hamba nafsu dan manusia yang menjadi majikan diri dari nafsunya sendiri. kami kakak beradik selalu akan berusaha agar tidak menjadi hamba nafsu, sehingga perasaan prikemanusiaan tidak akan luntur dari hati kami. Hanya nafsu yang membeda-bedakan antara agama, agama, bangsawan atau tidak, martabat tinggi atau rendah, ucapan-ucapan Bawu Kong Chu seolah keluar dari mulut seorang pendeta saja, dan membuat aku merasa kagum. Sekarang agaknya sikap kalian mendatangkan perubahan dalam pandanganku. Aku tidak lagi berani memandang rendah manusia Mongol atau bangsawan apapun juga, karena pada hak kekatnya manusianya sama. Maukan kalian membantuku mencarikan pekerjaan yang sesuai untukku di Nanking. Tentu kalian mempunyai hubungan yang luas dan sekiranya dapat membantuku mencarikan pekerjaan, aku akan berterima kasih sekali, kakak beradik itu saling pandang dan mimi bertanya sambil mengerutkan alisnya. Apa yang kudengar ini, saudara Suta? Engkau yang tadinya membenci Mongol kini malah hendak mengabdikan diri kepada pemerintah Mongol, pemerintah penjajah yang tadinya kau kutuk wajah Suta menjadi kemerahan tetapi dia mengangkat muka, menatap wajah kakak beradik itu dengan berani. Harap kalian tidak salah paham dan mengira bahwa aku tiba-tiba saja menjadi pengkhianat bangsaku. Baru saja aku membunuh dua orang perampok itu karena mereka adalah pengkhianat yang tidak segan merusak dan mencemarkan nama baik para pejuang. Tidak, Siociya, aku sama sekali bukan bermaksud mengkhianati para pejuang demi mencari kedudukan dan harta. Justeru niat ini timbul setelah aku menyadari kebenaran ucapan kalian tadi bahwa perjuangan bukan sekedar membenci pemerintah Mongol. Dengan menduduki jabatan di pemerintah penjajah, sedikit banyak aku akan dapat membantu agar rakyat tidak terlalu ditindas. Kalau dapat, aku ingin memperoleh kedudukan sebagai seorang perwira sehingga aku dapat mengawasi para pasukan Mongol agar tidak sewenang-wenang kepada rakyat jelata dan akanku pergunakan kekuasaanku untuk menjaga ketenteraman dan membahasni para pengacau yang mengganggu rakyat, kakak beradik itu mengangguk-angguk. Hem, keputusanmu ini bijaksana sekali, saudara sota. Memang dengan jalan demikian, engkau dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat daripada sekadar membenci penjajah tanpa berbuat sesuatu. Akan tetapi, memasukkan engkau sebagai seorang pejabat pemerintah sama saja dengan memasukkan harimau Mongol. Kalau sampai harimau itu membahayakan seisi rumah, bukankah berarti kami berdua yang bertanggung jawab? Terserah penilaian bongkongcu. Aku hanya minta bantuan, tentu saja kalau engkau percaya kepadaku. Aku hanya ingin berbuat sesuatu untuk rakyat. Kalau hanya tenagaku seorang diri saja, aku dapat berbuat apa terhadap kerajaan Goan? Akan tetapi kalau kalian khawatir, aku pun tidak akan memaksa, kakak beradik itu saling pandang, kemudian Bongkongcu berkata, Saudara Suta, engkau sudah minta bantuan kepada kami, hal itu saja menunjukkan bahwa engkau percaya kepada kami dan engkau beri tiket baik. Kalau sebaliknya kami tidak percaya kepadamu, hal itu sungguh akan membuat kami merasa tidak enak sekali. Baiklah, kami akan mencoba membantumu, mencarikan pekerjaan untukmu. Akan tetapi, karena engkau menghendaki kedudukan sebagai perwira tentu saja kami harus melihat dulu kemampuanmu dalam ilmu silat, maksudmu, Bongkongcu tentu saja kami hendak mengujimu, kata Bongkongcu tenang. Baiklah, mudah-mudahan aku tidak akan mengecewakan, karena aku melihat tadi bahwa kalian adalah murid-murid Butong Pai yang amat liai, bagus, nah, mari kita bertanding pedang sejenak agar aku dapat menilai apakah engkau cukup baik untuk menduduki jabatan perwira di Nanking, berkata demikian, Bongkongcu sudah mencabut pedangnya. Suta juga mencabut pedangnya. Dia tadi melihat betapa lihainya bangsawan muda ini, maka dia tidak berani memandang rendah dan setelah mencabut pedangnya, dia pun sudah memasang kuda-kuda dengan teguh. Melihat gerakan Suta membuka pasangan kuda-kuda, Bongkongcu berseru kagum. Ah, kiranya engkau murid Siaulim diam-diam Suta semakin kagum. Begitu melihat pasangan kuda-kudanya, pemuda Mongol itu mengenal ilmu silatnya. Ini pun membuktikan bahwa Bongkongcu telah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang ilmu silat. Aku sudah siap, mulailah, Kongcu tandangnya. Bongkucin mengeluarkan teriakan nyaring dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya menusuk dada. Suta mengelap ke samping sambil menangkis, lalu balas menyerang. Bongkongcu juga dapat menangkis dengan baik dan keduanya segera saling menyerang dengan cepat dan kuat. Ternyata setelah beberapa kali mengadu pedang, keduanya maklum bahwa dalam hal tenaga, mereka sama kuat. Akan tetapi Suta memiliki dasar yang lebih kuat dan matang. Hal ini tidaklah mengherankan. Suta sejak kecil menjadi murid para pendeta Siaw Limpai dalam kuil, biasa hidup kekurangan dan diharuskan memiliki disiplin dan ketekunan yang luar biasa. Sejak kecil dia tidak pernah berani melalaikan latihak selatnya, maka gerakannya lebih matang. Berbeda dengan Bongkongcu, putra seorang menteri besar, seorang bangsawan yang kaya raya dan sejak kecil biasa dimanja. Tentu saja seringkali dia malas berlatih dan guru-gurunya sendiri, para jagawan istana tidak ada yang berani bersikap keras kepadanya. Maka tentu saja latihannya tidak setekun Suta. Setelah lewat 25 jurus, mulai nampaklah bahwa Suta lebih tangguh. Mulailah Bongkongcu terdesak oleh pedang Suta yang makin lama makin kuat. Melihat kakaknya terdesak, Mimi merasa kagum sekali dan timbul kegembiraannya. Jarang ada pemuda yang mampu menandingi kakaknya dan ia sendiri memiliki kepandayan yang setingkat kakaknya. Ia pun mencabut pedangnya dan berseru gembira. Saudara Suta, aku pun ingin menguji kepandayanmu, menemani kakakku. Apakah engkau tidak keberatan? Mendengar ucapan dengan suara ramah itu, bukan suara orang marah? Suta menjawab, silahkan, nona Mimi menerjang maju dan kini kakak beradik itu mengeroyok Suta. Setelah dikeroyok dua, terpaksa Suta mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya karena dia mulai merasa betapa beratnya menandingi kakak beradik itu jika mereka maju berdua. Sekarang, barulah pertandingan berjalan seimbang, namun kalau itu merupakan perkelahian sungguh-sungguh, agaknya Suta tidak akan mampu menang menghadapi pengeroyokan kedua orang bangsawan itu. Setelah lima puluh jurus lebih, bau Kongcu berseru, sudah cukup dan dia pun melompat ke belakang, diikuti adiknya. Kini kakak beradik itu dengan pedang di tangan, tersenyum memandang kepada Suta penuh kagum, sebaliknya Suta juga merasa kagum kepada mereka dan cepat dia memberi hormat. Aku merasa kagum sekali dan mengaku kalah terhadap kalian ayah, saudara Suta sungguh merendahkan diri. Kami berdua maju mengeroyok pun tidak mampu mendesakmu kata Bong Kong Chu. Dengan kepandaian seperti yang kau miliki itu, kami akan berani mintakan pekerjaan untukmu kepada komandan pasukan yang berada di Nanking, mereka lalu berangkat memasuki kota Nanking yang tidak jauh lagi, dan karena kakak beradik itu hanya memiliki dua ekor kida, maka Suta mempersilahkan mereka untuk pergi lebih dahulu memasuki kota Nanking. Harap Kong Chu suka lebih dahulu memintakan pekerjaan itu kepada komandan pasukan keamanan di Nanking, aku akan menyusul belakangan dan kita bertemu nanti di sana, kakak beradik itu mengangguk, kemudian mereka menunggang kuda mereka mendahului berangkat ke kota itu. Suta juga segera menuju ke Nanking, hatinya penuh kegembiraan dan harapan. Dia harus dapat melakukan sesuatu untuk perjuangan mengusir penjajah Mongol dari tanah air, pikirnya. Dan tidak akan dapat melakukan hal yang lebih berarti kalau dia menyusup ke dalam, apalagi kalau dia dapat memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Setelah Suta memasuki kota Nanking, seragu pasukan yang agaknya sudah menunggu di pintu gebagan, menghadangnya dan pemimpin regu itu bertanya dengan hormat apakah dia yang bernama Suta. Tadinya, Suta terkejut san meragu, takut kalau-kalau pasukan Mongol itu hendak menangkapnya. Akan tetapi melihat sikap mereka yang hormat dan lembut, dia pun bertanya kembali. Apakah maksud kalian menanyakan namaku komandan regu itu tersenyum? Kami diperintah oleh Bong Kong Chu untuk menjemput si Chu, orang gagah, di sini dan mengantar si Chu ke benteng di mana Bong Kong Chu dan Bong Xio Chia telah menanti bersama komandan kami. Suta merasa girang dan dia pun segera mengikuti regu itu menuju ke markas besar atau perbentengan pasukan keamanan yang bertugas di Nanking. Dan di kantor tempat markas itu, Bong Kong Chu dan Bong Xio Chia telah menantinya dan di situ terdapat pula dua orang. Panglima Yang menjadi Panglima di benteng itu bernama Ye Tuchin akan tetapi dia mempergunakan nama peribumi menjadi Yau Tuchin atau lebih terkenal disebut Yau Chiang Kun Panglima Yau. Dia seorang Mongol asli mukanya persegi penuh kejantanan dengan berwok tebal dan matanya bersinar-sinar hidungnya dan mulutnya besar dan bibirnya tebal. Tubuhnya tinggi agak kurus namun penuh dengan otot melingkar-lingkar nampak kokoh kuat. Inilah saudara Suta yang kami ceritakan tadi Chiang Kun kata Bokong Chu lalu dia memperkenalkan dua orang Panglima itu kepada Suta. Saudara Suta Yau Chiang Kun ini adalah Panglima yang menjadi komandan benteng di Nanking ini dan yang ini adalah saudara misan kami juga seorang Panglima yang menjadi komandan di kota Wuhon dan sekarang sedang datang berkunjung ke sini dia adalah Panglima Habuli Suta memberi hormat kepada dua orang Panglima itu orang yang diperkenalkan sebagai Yau Chiang Kun yang menjadi komandan pasukan di Nanking itu memang pantas menjadi seorang Panglima berwibawa dan pembawaannya memang sebagai seorang militer yang kokoh dan gagah perkasa berusia kurang lebih 50 tahun diam-diam Suta kagum kepada Panglima ini seorang seperti ini berbangsa apapun juga tentu memiliki watak yang keras kasar dan jujur tegas dan pemberani ketika dia memberi hormat dan memandang kepada Panglima kedua yang diperkenalkan sebagai saudara misan dari kakak beradik itu Suta segera merasa kurang suka kepada Panglima ini Panglima habuli berusia 40-an tahun bertubuh tinggi besar seperti raksasa dengan kulit hitam tebal dia memang nampak gagah dan menyeramkan akan tetapi pembawaannya menunjukkan bahwa dia seorang tinggi hati angkuh dan membanggakan kedudukan dan kekuasaannya juga matanya yang sipit itu ketika memandang kepada Bong Sio Chia bersinar dan mulutnya tersenyum menyeringai ceriwis membayangkan bahwa dia seorang laki-laki yang matuk keranjang juga sambaran kerling matanya membayangkan kelicikan kalau Yau Chiang Kun mengamati Suta dengan penuh selidik diam-diam merasa heran bahwa orang yang dipuji setinggi langit oleh kakak beradik itu ternyata hanya seorang pemuda sederhana saja dengan pakaian sederhana mendekati kasar tubuhnya juga sedang saja wajahnya tampan dan mulai tumbuh berwok di dagu dan pipinya sebaliknya Panglima Habuli tertawa bergelak hahaha adik-adikku yang baik bagaimana seorang pemuda dusun macam ini kalian usulkan agar menjadi seorang perwira haha jangan-jangan kalau dia melihat pertempuran mukanya berubah pucat dan dia akan lari tunggang langgang Habuli tertawa-tawa dan pandang matanya mengejek dan merendahkan sekali dia bersikap berani karena Bong Kong Chu dan Bong Sio Chia adalah adik-adik misalnya dia sendiri adalah keponakan menteri bayan maka hubungan keluarga ini membuat dia berani bersikap kasar terhadap kakak beradik itu berbeda dengan Yao Chiang Kun yang bersikap hormat bukan saja mengingat bahwa mereka ini putra-putri menteri yang paling berkuasa sesudah juga karena dia tahu bahwa kakak beradik ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi tidak banyak selisihnya dengan tingkat kepandayannya sendiri Panglima Habuli harap jangan menertawakan tegur Yao Chiang Kun bukankah Bong Kong Chu dan Bong Sio Chia sendiri yang telah menguji kepandayan saudara Suta ini kembali Habuli tertawa bergelak sebetulnya dalam hal kedudukan atau pangkat dia masih kalah tinggi dibandingkan Yao Chiang Kun akan tetapi karena mengandalkan pengaruh pamannya yaitu Menteri Bayan sudah terbiasa baginya untuk mengangkat diri sendiri dan bersikap angkuh dan para Panglima yang biarpun memiliki kedudukan lebih tinggi darinya seperti Yao Chiang Kun terpaksa mengalah mengingat akan Menteri Bayan Yao Chiang Kun apakah engkau mempercayai ujian yang diberikan kedua orang adikku itu haha mereka masih amat muda bagaimana mungkin akan mampu menilai tingkat kepandayan seseorang melihat sikap kakak misan itu apalagi sejak tadi pandang mati Habuli seperti menggerayangi seluruh tubuhnya Bo Siocya sudah menjadi marah sekali kakak Habuli engkau terlalu memandang rendah orang bentaknya sekarang begini saja Yao Chiang Kun biar kakak Habuli yang sombong itu menguji sendiri kepandayan Suta kalau dia kalah dia harus minta maaf kepada saudara Suta tentu saja kalau dia berani atau mungkin dia hanya pandai menghamburkan suara yang tidak ada gunanya saja wajah yang kulitnya hitam dari muka Habuli menjadi semakin hitam dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat Bagus dan bagaimana kalau pemuda dusun ini kalah olahku Mimi yang manis mau engkau berjanji bahwa kalau dia kalah olahku engkau harus menjamu makan minum padaku sampai mabok ucapan ini mengandung kekurang ajaran karena menjamu makan minum sampai mabok merupakan hal yang semak sekali tidak mungkin mengingat bahwa Mimi adalah seorang gadis walaupun masih adik misannya sendiri akan tetapi ia sudah tahu akan tingkat kepandayan habuli yang tidak berselisih banyak dengan tingkatnya sendiri maka tentu saja ia merasa yakin bahwa suta pasti akan mampu mengalahkannya baik kita bertaruh kalau kau menang akan kujamu makan minum sebaliknya kalau kau kalah jangan melanggar janji engkau harus minta maaf kepada saudara suta karena kau telah memandang rendah kepadanya kata mimi bong kong cu sebaliknya merasa tidak enak dia pun tahu bahwa kakak misalnya yang sombong itu pasti tidak akan menang melawan suta maka dia pun mendekat dan berkata kakak habuli harap jangan lanjutkan adu kepandayan ini karena aku yakin bahwa engkau tidak akan menang sudahlah kita serahkan saja kebijaksanaan untuk menerima dan memberi pekerjaan kepada saudara suta ini kepada yao kyang kun saja akan tetapi ucapan bong kong cu yang sebetulnya menyayangkan kalau sampai kakak misannya itu nanti kalah dan mendapat malu bahkan membuat habuli semakin penasaran dan marah menganggap bahwa adik misannya itu terlalu memandang rendah kepadanya adik bong bagaimana kita dapat membuktikan kemampuan orang ini aku juga seorang panglimat sudah menjadi kewajibanku untuk ikut menguji agar pasukan kita tidak kemasukan orang yang tidak becus agar yao kyang kun tidak menerima seseorang hanya karena orang itu kau usulkan untuk diterima nah suta majulah dan ingin kulihat kemampuan bu tentu saja suta merasa tidak enak sekali orang ini masih kakak misan dari kakak beradik dan seorang panglima karena dia akan bekerja di bawah perintah yao kyang kun maka tidak akan baik kalau dia melayani kabuli ini tanpa persetujuan dari yao kyang kun calon atasannya maka dia pun menghadap yao kyang kun dan berkata dengan sikap tenang saya mohon petunjuk kyang kun apa yang harus saya lakukan yao kyang kun mengangguk dia sendiri pun kurang senang kepada habuli yang biasa mempunyai watak angkuh itu sekarang kakak beradik bong sendiri yang mengusulkan agar habuli menguji kepandayan suta ini dia percaya bahwa kakak beradik itu tidak akan sembarangan menyuruh orang yang mereka calonkan itu menandingi habuli kalau mereka tidak yakin akan kemampuan suta maka dia pun mengangguk sebagai seorang calon perwira engkau harus dapat membuktikan bahwa engkau memiliki ilmu kepandayan yang cukup tangguh oleh karena itu setelah kini habuli chiangkun hendak mengujimu tandingilah dia saudara suta ruangan itu memang cukup luas dan dengan sikap tenang setelah mendapatkan persetujuan yau chiangkun suta lalu melangkah maju menghampiri habuli yang sudah berdiri di tengah ruangan dengan sikap bengis pria itu memang menyeramkan tinggi besar hitam dan nampak kokoh kuat seperti sebongkah batu karang namun suta melihat titik kelemahan yaitu pada pandang matanya pandang mata habuli jelas memperlihatkan ketinggian hati orang seperti ini akan memandang rendah lawan dan itulah kelemahannya karena sikap memandang rendah lawan menimbulkan kelengahan kakak beradik bong tentu saja sudah yakin akan kemampuan suta akan tetap Yau Chiangkun memandang dengan khawatir ketika dua orang yang akan bertanding itu berdiri saling berhadapan memang nampak jelas sekali perbedaannya yaitu dalam penampilannya suta kalah segala galanya kalah tinggi besar kalah kokoh dan agaknya sekali gebrakan saja pemuda sederhana itu akan roboh Chiangkun aku sudah siap kata suta sebelum kalimat ini habis di ucapkan habuli sudah mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya yang tinggi besar itu sudah menerjang ke depan karena dia pun dapat menduga bahwa orang sederhana ini tentu memiliki sedikit kepandean maka diusulkan menjadi perwira oleh kakak beradik bom biarpun dia memandang rendah namun begitu menyerang dia sudah mengerahkan tenaganya sehingga terjangannya itu cepat dan kuat bukan main habuli adalah seorang jagoan yang selain mempelajari ilmu silat juga dia ahli ilmu gulat yang menjadi kebanggaan bangsa mongol karena itu terjangannya itu selain mengandung pukulan kedua tangan yang dasyat juga jari-jari tangannya siap untuk menangkap anggota tubuh lawan sekali bagian tubuh lawan dapat dicengkeram jari-jari tangan yang hitam panjang itu akan celak kalah lawan namun Suta yang sudah waspada dan tidak pernah memandang hadapi terjangan itu dengan gerakan lincah mengelak ke kanan sehingga tubuh tinggi besar itu bagaikan seekor gajah menyuruh ke depan Suta menggerakan kakinya menendang ke arah tepi lutut kiri lawan namun dalam keadaan tersaruh ke depan itu habuli masih dapat mengangkat kaki mengelak dari tendangan dia membalik dan menyerang lagi dengan lebih ganas daripada tadi serangannya bertubi-tubi dan dia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Suta untuk membalas dia menampar dari samping menonjok dari depan mencengkeram dari atas dan kedua kakinya yang panjang dan besar itu pun tidak tinggal diam melengkapi hujan serangannya dengan tendangan-tendangan agaknya habuli bernapsu besar untuk merobohkan lawan maka dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainnya untuk menghujankan serangan kakak beradik bow yang melihat kegarangan habuli ini mau tidak mau merasa khawatir pula apalagi yau yang yang maklum betapa besar bahayanya melawan seorang yang kokoh kuat seperti habuli namun Suta masih bersikap tenang saja walaupun dia dihujani serangan dengan elakan-elakan cepar mempergunakan keringanan tubuhnya juga kadang dia menangkis dari samping dia dapat menghalau semua terjangan yang ganas hitung dan sengaja dia mengeluarkan suara seperti orang menertawakan lawan hal ini membuat habuli menjadi semakin marah dan penasaran dia menyerang terus terpancing kemarahannya dan tanpa memperhitungkan apa-apa lagi dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan menyerang bertubi-tubi pengerahan tenaga yang terus menerus ini membuat dia sebentar saja setelah lewat 25 jurus menjadi terengahengah dan tubuhnya sudah mandi keringat namun Panglima Raksasa ini memang seorang yang terlalu tinggi hati dia tidak dapat melihat betapa lawannya amat lincah dan memiliki gerakan yang amat cepat melainkan dia menganggap bahwa lawan yang sama sekali belum membalasnya itu terdesak dan gentar terhadap serangan-serangannya yang bertubi-tubi setelah melihat lawan terengahengah dan sambaran pukulan dan cengkeraman tangannya tidaklah seganas tadi tanda bahwa tenaga lawan mulai berkurang barulah suta mengirim serangan balasan ketika melihat lengan kanan lawan yang besar panjang itu menyambar lewat secepat kilat dia menggunakan jari-jari tangan terbuka menghantam dari samping ke arah belakang siku lawan duk tangannya tepat sekali mengenai otot yang berada di dekat siku dan seketika lengan kanan habuli tergetar hebat dan seperti lumpuh pada saat itu kaki suta juga menyambar dan mengenai belakang lutut kiri lawan duk kembali habuli merasa betapa kakinya tergetar dan lumpuh dan tak dapat pula dia menahan dirinya untuk jatuh berlutut dengan sebelah kakinya kalau suta menghendaki tentu dia dapat mengirim serangan susulan pada saat lawan berlutut itu akan tetapi dia tidak melakukan hal itu hanya menanti dengan berdiri tegak terdengar tepuk tangan yang bertepuk tangan adalah Mimi karena gadis ini merasa girang sekali melihat jagoannya menang kakak habuli engkau sudah kalah teriaknya akan tetapi habuli yang merasa penasaran dan marah tidak percaya bahwa dia dapat dibuat jatuh berlutut oleh lawan menggunakan kesempatan itu untuk melompat dan sekali terkam kedua lengannya yang panjang itu telah berhasil menerkam tubuh suta Mimi mengeluarkan seruan kaget juga bongkong terbelalat maklum betapa bahayanya kalau orang sudah dapat diterkam oleh habuli seperti itu jari-jari tangan yang terlatih dengan ilmu bulat itu tentu akan dapat mematahkan tulang mencekik dan mengunci membuat lawan tidak mampu melepaskan diri lagi habuli mengeluarkan gerengan seperti seekor beruang yang berhasil menangkap mangsanya agaknya rasa malu karena tadi dijatuhkan membuat panglima raksasa ini lupa bahwa dia sedang menguji kepandayan seorang calon bukan sedang berkelahi melawan musuh dia sudah mengerahkan tenaga dan siap mematahkan lengan atau tulang punggung lawan akan tetapi sesungguhnya suta bukan dapat diterkam karena lengah dia memang sengaja membiarkan dirinya diterkam untuk cepat menyudahi pertandingan itu maka begitu kedua pundaknya dapat diterkam sebelum lawan mampu mengerahkan tenaganya secepat kilat kedua tangannya sudah melakukan totokan-totokan tuk-tuk dua kali jari tangannya menotok dan seketika tubuh habuli menjadi lemas walaupun kedua lengan habuli masih merangkul dan menerkamnya namun sesungguhnya raksasa itu sudah kehilangan tenaga karena berada dalam keadaan tertotok suta tidak ingin membuat malu lawan maka dia pun mengerahkan tenaga dan memanggul tubuh yang masih menerkamnya itu membawanya ke meja dan mendudukan tubuh habuli ke atas kursinya kemudian secepat kilat dia menggerakkan tangan memulihkan totokan lalu mundur mendekati kursinya sendiri bong kong cu dan bong syo cia bertepuk tangan dengan gembira kakak habuli engka sudah kalah hayo cepat minta maaf kepada saudara suta kata bong kong cu sekali ini habuli tidak dapat lagi menyangkal kekalahannya dia maklum bahwa pemuda sederhana itu benar-benar amat lihai juga dia tahu bahwa suta sengaja tidak ingin merobohkannya dan membuat malu maka dia pun tidak dapat berkata apa-apa lagi wajahnya yang hitam menjadi semakin hitam kakak habuli hayo kau mengaku kalah kata pula mimi dengan gembira bong kong cu dan bong syo cia sudahlah sesungguhnya habuli cian pun telah bersikap mengalah dia memang hebat memiliki tenaga yang kuat dan ilmu silat serta ilmu bulatnya lihat sekali kata suta yang tidak ingin menanam permusuhan dalam penyusupannya di pasukan mongol saudara suta melihat ilmu kepandayanmu kami merasa gembira menerimamu sebagai seorang perwira dalam pasukan kami engkau kami beri tugas untuk mengajarkan ilmu silat kepada para perwira rendahan agar tingkat mereka bertambah habuli yang merasa malu dan juga tidak enak untuk terus berada di siu bangkit berdiri ilmu totok dari saudara suta memang sungguh lihai sekali sehingga aku dapat dibuat tidak berdaya yao ciangkun aku masih mempunyai kepentingan lain di kota aku pergi dulu tanpa menanti jawaban habuli sudah melangkah keluar dari ruangan itu dengan tergesa demikianlah mulai hari itu suta diterima sebagai seorang perwira baru dan dia mendapat tugas untuk melatih ilmu silat kepada para perwira lain dia bekerja dengan baik dan atas desakan kedua putra-putri menteri bayan itu sebentar saja dia sudah mendapatkan kepercayaan dan kenaikan pangkat sehingga dia dipercaya untuk memimpin seragu pasukan suta setelah menerima tugas selalu dia laksanakan dengan baik kalau pasukannya menerima tugas untuk menjaga keamanan dia bersungguh-sungguh menumpas gerombolan penjahat sehingga setelah dia menjadi perwira keamanan daerah nanking menjadi aman dan kalau dia menerima tugas untuk membasmi kelompok pemberontak dia selalu berhasil memberi kabar kepada kelompok itu sehingga pada saat dia dan pasukannya tiba maka para pemberontak itu sudah kabur sehingga tidak terjadi pembasmian atau penangkapan seperti yang telah dia perhitungkan dan harapkan ketika timbul pikirannya untuk menyusup menjadi seorang perwira kerajaan Mongol suta dapat mulai mengumpulkan keterangan tentang keadaan kerajaan Mongol tentang kekuatannya dan tentang kemunduran-kemunduran yang sedang terjadi karena kaisarnya yaitu kaisar togan timur 1333 1368 bukan merupakan seorang kaisar yang bijaksana dan pandai seperti nenek moyangnya seluruh kekuasaan dikendalikan oleh para menteri terutama menteri bayan dan para taikam orang kebiri yaitu mereka yang mempengaruhi kaisar dari sebelah dalam istana korupsi merajalala pemerintahan lemah sekali dan pengendalian atau pengontrolan terhadap para pejabat di daerah hampir tidak ada lagi para pejabat di daerah dapat bertindak sesuka hati sendiri dan kalaupun ada pemeriksa datang dari kota raja pemeriksa itu tentu melaporkan yang baik-baik saja ke pusat karena dia sudah menerima suapan dari para pejabat daerah dalam keadaan pemerintah lemah seperti itu di daerah selalu timbul pergolakan gerombolan-gerombolan pemberontak bermunculan gerombolan-gerombolan penjahat juga saling memperebutkan kekuasaan makin nampaklah oleh suta bahwa saatnya hampir masak untuk mengadakan pemberontakan besar-besaran yang pasti akan mampu menggulingkan pemerintah yang sedang dalam keadaan lemah itu apalagi pemerintahan penjajah yang memiliki pambung peraja yang korup itu amat dibenci rakyat karena para pejabat itu melakukan penekanan penindasan dan penghisapan pemerintah yang para pejabatnya korup mementingkan kesenangan sendiri dimana terjadi perebutan kekuasaan pemerintah yang tidak disuka oleh rakyat jelata condong untuk mudah berantakan dan roboh hanya pemerintah yang dipimpin oleh mereka yang benar-benar mencinta negara dan bangsa mereka yang adil dan jujur tidak korup yang memiliki pasukan yang kokoh kuat dan taat serta setia yang didukung oleh rakyat jelata pemerintah seperti itu yang akan berhasil memajukan kehidupan rakyat dan memperkuat negara dan pemerintah wanya hubungan sota yang kini disebut suci yang kun panglima su dan kakak beradik bong semakin baik dan biarpun mereka tinggal saling berpisah jauh karena kakak beradik itu tinggal di peking namun mereka sering saling memberi kabar dan setiap kali ada kesempatan mereka saling bertemu terutama kalau kakak beradik itu pergi ke Nanking kita tinggalkan dulu sota yang kini telah menjadi seorang panglima muda yang dipercaya di Nanking yang mendiami sebuah gedung dan memiliki belasan orang pengawar dan pelayan walaupun dia masih hidup membujang sota sama sekali tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian setelah dia menjadi panglima di Nanking terjadi kegemparan dengan adanya berita tentang seorang pemberontak yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perwira yang bertugas di Wuhan bahkan gambarnya dipasang di mana-mana agar orang-orang mengetahui dan membantu pemerintah menangkap pembunuh itu dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mengenal gambar itu sebagai suhengnya juga Anciang akan tetapi tentu saja dia pura-pura tidak tahu hanya memesan kepada semua anak buahnya bahwa kalau mereka sampai dapat bertemu dengan pembunuh itu agar jangan dibunuh akan tetapi ditangkap dan dibawa menghadap kepadanya orang itu amat penting harus ditangkap dan dibawa membuka rahasia para pemberontak demikian katanya maka tidak boleh dibunuh dan dihadapkan kepadanya hidup-hidup tentu saja perintah ini dikeluarkan untuk melindungi Goanciang agar jangan sampai terbunuh pada suatu pagi seorang pemuda dusun yang nampak bodoh dan lugu memasuki pintu gerbang kota Nanking bersama seorang pemuda lain yang agak jangkung juga seorang dusun yang kelihatan bodoh dan bermata sipit jenggot dan kumisnya kacau tak terpelihara tidak ada seorang pun yang akan mengenal mereka karena wajah dan keadaan mereka sudah berubah sama sekali dari keadaan asli mereka mereka adalah Cugoan Chiang dan Teng Huyen yang melakukan penyamaran sebagai dua orang dusun yang bodoh dan sederhana sekelai siapa akan mengira bahwa pemuda jangkung yang mukanya buruk dan licik juga nampak amat bodoh itu adalah Cugoan Chiang yang baru saja mengegerkan Wuhan karena dia telah membunuh seorang perwira tinggi dan beberapa orang prajurit wajah aslinya tampan dan gagah akan tetapi sekarang dia kelihatan seperti seorang pemuda dusun yang bodoh adapun pemuda kedua yang nampak muda dan juga bodoh itu lebih mengagumkan lagi kalau orang melihat wajah aslinya ia adalah seorang gadis yang cantik jelita lincah jenakan bahkan ia adalah wakil ketua umum dari HWAI Kai Kepang yang terkenal adapun Cugoan Chiang diangkat menjadi pembantunya dua orang pimpinan HWAI Kai Kepang ini sengaja menyamar dan memasuki Nanking untuk menyelidiki tentang Hei Kai Kepang yang kini agaknya diperalat oleh pemerintah Mongol menjadi antek Mongol mereka ingin menyelidiki sampai berapa jauh hubungan atau persekongkolan antara Hei Kai Kepang dengan para pembesar Mongol sehingga perkumpulan pengemis itu tega untuk menghiananti golongan sendiri membantu para prajurit untuk menyerang HWAI Kai Kepang tidak sukar bagi kedua orang itu untuk membaur dengan banyak orang yang keadaannya mirip mereka di kota Nanking memang setiap hari berdatangan penduduk dosun untuk menjual hasil sawah ladang mereka ratusan orang banyaknya datang dari berbagai dosun di sekitar Nanking para penghuni dosun ini seperti keadaan mereka berabad-abad yang lalu masih sama saja rajin bekerja sederhana kurang akal sehingga hasil mereka pun amat sederhana namun agaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sederhana pula setiap hari atau beberapa hari sekali setelah memetik hasil ladang mereka para petani ini berangkat dari dosun pada pagi hari sekali bahkan yang jaraknya agak jauh berangkat malam-malam membawa obor di tangan memikul barang dagangan berupa sayur-mayur buah-buahan dan sebagainya untuk dibawa ke kota Nanking dan tidak kesiangan tiba di pasar di mana banyak orang berbelanja setelah dagangan mereka habis biasanya mendapatkan uang tidak berapa banyak untuk ukuran orang kota mereka menghabiskan pula uang itu untuk berbelanja bermacam keperluan baju baru sepatu atau makanan yang tidak terdapat di dusun untuk anak mereka mereka tidak tahu betapa hasil ladang mereka yang didapat dengan cucuran keringat ketika menanam merawat kemudian memetik dan memikulnya ke pasar diharbai semurah-murahnya oleh orang kota tidak tahu pula bahwa barang-barang yang mereka beli dari orang kota dihargai amat mahal orang bodoh selalu menjadi makanan orang pintar padahal sepantasnya orang pintar menjadi guru orang bodoh orang kaya menjadi penerma orang miskin orang kuat menjadi pelindung orang lemah dan selanjutnya sayang keadaan di dunia tidak olah demikian adanya yang kuat menindas yang lemah yang pintar menipu yang bodoh yang kaya merendahkan yang miskin Cugoan Cilang yang menggunakan nama baru Hang Wu bersama Teng Huyen yang memakai nama Siao Yen memasuki pasar di mana terdapat banyak orang dusun mereka tadi telah membeli lima buah kue bakpo untuk sarapan pagi mereka seperti orang-orang dusun itu tidak malu untuk makan bakpo di tepi jalan mendorong makanan itu ke dalam perut dengan air teh yang mereka bawa sebagai bekal seperti kebiasaan orang-orang dusun pula Hang Wu menghabiskan tiga buah bakpo masih menerima sepotong pula dari Siao Yen karena gadis yang kini menjadi pemuda remaja itu hanya mampu menghabiskan Sabtu setengah saja mereka kini sengaja menghampiri sekelompok pengemis yang berkeliaran di dalam pasar minta sedekah mereka melihat bermacam pengemis dari yang tua sampai yang muda dan kanak-kanak akan tetapi mereka itu adalah pengemis biasa yaitu mereka yang hidupnya terlantar dan tidak termasuk pengemis yang berorganisasi tidak nampak seorang pun pengemis yang berpakaian hitam-hitam yaitu anggota Hek Ika Ipang perkumpulan pengemis baju hitam diam-diam mereka berdua merasa heran mereka tahu bahwa Hek Ika Ipang berpusat di Nanking dan merupakan perkumpulan pengemis yang berkuasa di Nanking akan tetapi kenapa di kota Nanking sendiri tidak nampak seorang pun pengemis anggota Hek Ika Ipang tiba-tiba si Yowen menyentuh tangan Hang Wu dan berbisik Hang Tuako kita ikuti dua orang anak itu Hang Wu memandang dan melihat dua orang anak jembel yang tadinya dia lihat menghitung-hitung uang receh berketing-keting kini berjalan keluar melalui pintu belakang pasar dia tidak tahu mengapa si Yowen mengajak dia mengikuti dua orang anak itu akan tetapi dia tidak membantah dan dengan langkah santai agar tidak kentara mereka mengikuti dua orang anak-anak yang keluar dari dalam pasar melalui pintu belakang dua orang anak laki-laki berusia antara 12 sampai 15 tahun itu keluar dari pintu menuju ke sebuah jembatan di tebing dekat jembatan bagian bawahnya nampak seorang laki-laki setengah tua sedang duduk dan kini Hang Wu dan Xiaoyen memandang penuh perhatian karena laki-laki itu adalah seorang anggota Hei Kaipang dua orang anak laki-laki itu menghampiri pengemis baju hitam yang menyambut mereka dengan mata melotot dan sikap bengis paman paman kalau boleh hari ini secoranku kurangi tiga keping besok akan kutambahkan tiga keping adikku sakit dan aku ingin membelikan buah yang segar untuknya kata anak yang lebih kecil dengan suara memohon sedangkan anak yang lain sudah menyerahkan uang yang dihitung oleh pengemis itu jumlahnya sepuluh keping apa si pengemis melotot dan membentak kalau ingin mendapatkan penghasilan lebih bekerjalah lebih giat tidak boleh potong kalau secoranku kurang jari tanganmu yang akan kupotong anak itu menjadi ketakutan dan biarpun dia cemberut dia menyerahkan semua uangnya yang jumlahnya juga hanya sepuluh keping setelah pengemis itu menerima uang mereka kedua orang anak jembel itu pergi kemudian berdatangan para pengemis yang tadi dilihat oleh Hang Wu dan Xiao Yan di pasar dan mereka semua menyetorkan uang kepada anggota Hek Ika Ipang itu Hang Wu dan Xiao Yan saling pandang tanpa bicara pun mereka mengerti sekarang mengapa mereka tidak melihat seorang anggota Hek Ika Ipang mengemis di kota Nanking kiranya kiranya mereka itu sekarang bukan lagi mengemis sendiri melainkan menjadi pemeras para pengemis para pengemis yang melakukan pekerjaan mengemis dan hasil pekerjaan itu harus disetorkan kepada mereka sebagai semacam pajak dan orang-orang Hek Ika Ipang pasti tidak akan berani melakukan pemerasan seperti itu kalau tidak mendapat restu dari penguasa setempat agaknya inilah imbalan Hek Ika Ipang membantu pasukan pemerintah untuk memusuhi golongannya sendiri mereka mendapatkan kekuasaan tertentu diantaranya memungut pajak dari para pengemis lain yang bukan anggota Hek Ika Ipang Hang Wu dan Xiao Yan lalu meninggalkan jembatan itu dan sehari mereka berkeliaran di kota dan melakukan penyelidikan akhirnya mereka mengetahui bahwa benar seperti yang mereka duga Hek Ika Ipang kini benar-benar telah merupakan sebuah perkumpulan yang menjadi antek pemerintah Mongol telah rela menjual golongan sendiri bangsa sendiri demi kemakmuran yang mereka peroleh dari pejabat setempat Hek Ika Ipang yang telah bersekongkol dan menjadi antek Mongol dan untuk balas jasa para pejabat tinggi memberi hak kepada mereka untuk memungut pajak para pengemis lain dan menguasai pula tempat-tempat hiburan seperti rumah-rumah pelesir rumah-rumah judi dan lain-lain di tempat tempat hiburan ini mereka pun memungut pajak besar dan tidak ada pengusaha rumah pelesir atau rumah judi yang berani menentang mereka karena di belakang para pengemis ini berdiri pembesar setempat tentu saja Hek Ika Ipang memperoleh penghasilan besar pemasukan uang secara mudah sekali lewat tengah hari Hang Wu dan Xiao Yen mengasuh di sebuah taman di kota duduk di bangku mereka merasa lelah juga marah melihat betapa perkumpulan pengemis Hek Ika Ipang kini jelas menjadi antek pemerintah dan kini mereka tahu mengapa Hek Ika Ipang menyerang te Maulokai sungguh aneh kata Xiao Yen dahulu Hek Ika Ipang merupakan rekan dari HWAI Bahkan para pimpinan Hek Ika Ipang adalah sahabat-sahabat baik kakeku apalagi setelah ketua Hek Ika Ipang yang baru adalah murid keponakan kakek sendiri hubungan di antara kedua perkumpulan amat baik bahkan bekerja sama dalam menentang pemerintah penjajah Mongol akan tetapi sejak Xiao Akun itu menjadi ketuanya terjadi perubahan dan sekarang kita melihat sendiri betapa Hek Ika Ipang benar-benar menjadi antek dan bahkan mendapatkan kekuasaan di Nanking hal ini berbahaya sekali kurasa jalan satu-satunya untuk melemahkan penjajah adalah menguasai Hek Ika Ipang kurasa para anggota Hek Ika Ipang hanya terbawa oleh ketuanya kalau kita mampu mengambil alih kepemimpinan atas para anggota Hek Ika Ipang kita dapat mengubah kemudi dan mengarahkan Hek Ika Ipang kepada perjuangan mendengar usul Hang Wu atau Cugoan Chiang itu Siowen mengangguk-angguk dan berkata memang benar kakek pernah mengatakan pendapat seperti itu akan tetapi bagaimana kita mampu mempengaruhi mereka atau mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan tentu akan terjadi pertempuran antara kedua Hek Ipang dan mengingat bahwa pasukan pemerintah tentu akan membantu Hek Ika Ipang sukar sekali bagi kita untuk mendapatkan kemenangan tentu saja tidak dengan kekerasan karena maksud kita bukan membahasmi perkumpulan itu dan memusuhi anggotanya melainkan menundukan para pimpinannya agar kita dapat mengembalikan Hek Ika Ipang ke jalan perjuangan akan tetapi bagaimana caranya To'ako Hek Ika Ipang memiliki pemimpin-pemimpin yang lihai ketuanya Cho'akun itu lihai sekali terutama puterinya yang bernama Cho'al Lengsi biarpun usianya baru 18 tahun akan tetapi ia memiliki kepandayan yang lebih ayahnya aku sendiri bahkan pernah bertanding dengannya dalam sebuah bentrokan baru-baru ini dan harus kuakui bahwa ia amat lihai dan kalau dilanjutkan tentu aku akan meroboh olehnya hem begitu hebat kah ia masih ada para pembantu pimpinan yang juga lihai dan jangan dilupakan setelah kini mereka membantu pemerintah tentu mereka dekat dengan para jagoan Mongol yang berada di Nanking tidak mudah menundukan Hek Ika Ipang sekarang ini To'ako akan tetapi kita harus mencari jalan harus menundukan mereka dan merenggut mereka lepas dari pengaruh pemerintah Mongol kalau tidak bagaimana mungkin kita dapat bergerak bebas SSTTT lihat di sana To'ako tiba-tiba Siaoyen berbisik dan matanya memandang ke arah jalan Hang Wu menengok dan dia pun melihat apa yang menarik perhatian gadis yang menyamar sebagai pemuda itu seorang laki-laki tinggi kurus berusia kurang lebih 30 tahun berjalan di tepi jalan yang menarik perhatian mereka berdua adalah bahwa laki-laki itu mengenakan pakaian berkembang dan tambal-tambalan pakaian seorang anggota HWAI Kaipang jelas dia seorang yang menyamar sebagai anggota HWAI Kaipang kata Siaoyen Hang Wu mengangguk peraturan pertama yang mereka berikan kepada para anggota dan yang segera ditaati kini sudah menghasilkan buah dengan peraturan baru itu kalau ada yang menyamar sebagai anggota HWAI Kaipang akan mudah dilihat dan segera dikenal kalau orang tinggi kurus itu seorang anggota HWAI Kaipang yang asli tentu dia sudah tahu akan peraturan baru itu dan tidak akan mengenakan pakaian menyolok itu jelas dia seorang mata-mata yang biasa menyelidiki HWAI Kaipang mungkin orangnya pemerintah mungkin pula orangnya Hei Kaipang mari kita membayanginya kata Siaoyen Hang Wu mengangguk dan tersenyum karena dia merasa semakin kagum kepada gadis ini seorang gadis yang bukan saja berjiwa pahlawan patriotik akan tetapi juga cerdik dan pemberani dia bukan anggota kita dalam perjalanan membayangi pengemis itu Hang Wu bertanya Siaoyen menggeleng kepala dan Hang Wu merasa yakin karena tentu saja gadis yang mewakili kakeknya memimpin HWAI Kaipang ini sudah hafal akan semua anggota perkumpulan itu tepat seperti telah diduganya Siaoyen melihat orang itu memasuki pekarangan rumah besar yang menjadi pusat Hei Kaipang di depan rumah itu terdapat papan nama besar dengan tulisan Hei Kaipang yang corretannya gagah dan di pekarangan itu terdapat sebuah gardu penjagaan di mana terdapat belasan orang anggota Hei Kaipang berjaga orang yang berpakaian pengemis baju kembang itu berhenti sebentar karena ditahan oleh para penjaga akan tetapi setelah bicara sebentar dia diperkenankan masuk melihat ini Siaoyen berbisik kepada Hang Wung To'ako jelaslah bahwa pihak Hei Kaipang menyebar matum yang menyamar seperti anggota kita akan tetapi dengan adanya peraturan baru kita maka kini kita semua akan mudah menangkap mati mereka kiranya sudah banyak yang kita dapatkan dalam penyelidikan kita tadi mari kita pulang To'ako Hang Wung mengangguk akan tetapi pada saat itu nampak sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda dipersiapkan orang di pekarangan rumah besar yang menjadi pusat Hei Kaipang Siaoyen memberi isarat kepada Hang Wung untuk menanti sebentar mereka dapat melihat seorang laki-laki yang berusia lima puluhan tahun bertubuh sedang dan mukanya gagah sekali seperti muka harimau keluar dari dalam rumah itu bersama seorang kakek dan nenek yang keduanya sudah tua rentah dan berjalan dibantu tongkat mereka bertiga naik ke dalam kereta dan Siaoyen cepat memberi isarat kepada Hang Wung untuk segera pergi dari situ Siaoyen mengajaknya menyelinap di tempat sepi dan berkata Toako engkau harus membayangi kereta itu jangan dilepaskan laki-laki tadi adalah ketua Hei Kaipang Coakun kebetulan sekali dia hendak keluar kota dan yang menemaninya hanya seorang kakek dan seorang nenek yang sudah sangat tatua inilah kesempatan tepat bagi kita untuk turun tangan membunuh pengkhianat bangsa itu kalau dia mati dan Hei Kaipang dipegang orang lain mungkin sikap mereka akan menjadi lain kau bayangi saja jangan turun tangan karena dia cukup lihai aku akan mencari bala bantuan tanpa menanti Hang Bu menjawab si Yoyen sudah menyelinap dan lenyap Hang Bu tinggal seorang diri termangu namun dia dapat melihat kebenaran dalam pendapat gadis itu memang sayang sekali kalau Hei Kaipang dibawa menyeleleng oleh ketuanya menjadi antek Mongol semua kekuatan yang ada pada rakyat yang terjajah harus dikerahkan kalau hendak membebaskan diri dari belenggu penjajah terutama semua perkumpulan harus bersatu padu kalau perkumpulan yang tidak mau bersatu apalagi yang bahkan berhinap membantu penjajah harus dibasmi karena hal ini berarti merontokkan sebuah di antara gigi dan kuku penjajah kereta itu mulai bergerak meninggalkan pekarangan Hang Wu segera mengikutinya dari jauh untung baginya bahwa kereta itu oleh kusirnya dijalankan lambat-lambat sehingga tidak sukar baginya untuk terus membayangi kereta itu kereta itu ternyata menuju ke utara dan keluar dari pintu gerbang utara Hang Wu juga keluar dari pintu gerbang itu matahari sudah mulai condong ke barat Hang Wu menduga-duga apakah si Yowen berhasil mendapatkan bala bantuan ah gadis itu terlalu berhati-hati pikirnya biarpun ketua Hei Kaipang lihai kalau dia maju bersama si Yowen tentu akan mampu mengalahkannya bahkan dia sendiri pun agaknya tidak takut menghadapinya bukankah si Yowen pernah menyatakan bahwa gadis itu tidak gentar menghadapi ketua Hei Kaipang akan tetapi yang amat lihai adalah putri ketua itu dan sekarang yang berada di dalam kereta hanyalah Coakun Seng Ketua bersama seorang kakek dan seorang nenek yang sudah tua rentah dan nampak loyong juga kusirnya itu tentulah hanya anak buah biasa saja pada waktu itu karena tadi matahari amat teriknya jalan yang keluar dari Nanking ke utara itu nampak sunyi hal ini juga memudahkan Hang Wu untuk membayangi kereta yang kini berjalan agak cepat sehingga dia harus berlari bagaimana kalau Siowen tidak berhasil mendapatkan bantuan dan bagaimana pula kalau Siowen tidak dapat menyusulnya tidak tahu bahwa kereta menuju ke utara apakah dia harus mengikuti terus sampai kelelahan atau harus membiarkan saja ketua Hei Kaipang itu pergi tanpa mengganggunya akan tetapi kalau dia turun tangan sendiri kemudian gagal bukankah hal itu akan membuat Siowen menjadi amat kecewa dan marah sungguh serba salah pikirnya setelah kini kereta tiba di jalan menuju perbukitan yang sunyi dan kereta dilarikan semakin cepat Hang Wu mengeluh kalau begini terus akhirnya sebelum mati tiba dia akan kehabisan tenaga dan semua usahanya membayangi akan sia-sia belaka sudah hampir dua jam dia membayangi dan belum juga Siowen muncul sebaiknya aku turun tangan sendiri membunuh ketua Hei Kaipang pikirnya andai kata gagal pun dia masih dapat menyelamatkan diri dan dia pun tidak akan malu kepada Siowen akan kegagalannya karena setidaknya dia telah berusaha agaknya Siowen tidak berhasil mendapatkan bantuan atau gadis itu mengambil jalan yang keliru ketika mengejarnya tidak tahu bahwa kereta menuju ke utara Hangu mempercepat larinya mendahului kereta setelah mendahului kereta dalam jarak 30 meter dia berhenti membalik dan menghadang mengangkat kedua tangan ke atas dan mementak kepada kusir agar menghentikan keretanya kusir kereta yang duduk di depan atas melihat seorang pemuda jangkung berpakaian seperti seorang petani menghadang di tengah jalan dan mementak agar kereta dihentikan tentu saja menjadi marah sekali dua ekor kudanya juga menjadi ketakutan ketika dihadang orang yang membentak-bentak kusir menghentikan keretanya lalu menghardik siapakah engkau yang tak tahu diri dan kurang ajar berani menghentikan kereta tidak tahukah siapa yang menjadi penumpang kereta ini minggir atau aku akan menerjangmu dan melindasmi tukang kereta menggerakan cambuknya yang panjang untuk mengusir orang itu yang dianggapnya sinting atau kurang ajar cambuknya yang panjang menyambar ke arah kepala hangung akan tetapi pemuda ini menyambar ujung cambuk dan secara tiba-tiba setelah dia menarik cambuk itu sehingga kusirnya yang memegang gagang cambuk terkejut dan terbawa jatuh dari atas keretanya hei apa yang terjadi terdengar teriakan dari dalam kereta pintu kereta terbuka tirainya tersingkap dan keluarlah tiga orang dari dalam kereta itu mereka adalah coakun ketua hei kaipang dan dua orang tua renta tadi seorang kakek dan seorang nenek yang keduanya berusia 80 tahun memegang tongkat dan kurus nampak keringkih dan loyong coakun melihat betapa kusirnya mengerang kesakitan dan tidak mampu bangun karena sebelah kakinya terkilir ketika daya terbanting jatuh dari atas kereta marahlah ketua hei kaipang itu jahanam keparat sudah gila kahengkau siapakah kahengkau berani menghadang keretaku apa matamu sudah buta tidak melihat bahwa aku ketua hei kaipang yang menjadi penumpang kereta ini hangwu memandang dengan mece bersinar-sinar aku tahu bahwa engkau adalah tewe asinto coakun ketua hei kaipang yang telah membawa perkumpulan itu menjadi pengkhianat bangsa penjilat orang-orang mongol karena itu aku akan membunuhmu keparat engkau lah yang akan mampus di tanganku coakun membentak dan dia pun sudah menerjang maju dengan marah orang si coak ini adalah ketua hei kaipang bukan saja kepandainya tinggi akan tetapi dia juga telah bersekutu dengan pasukan pemerintah tentu saja dia menyadari akan kekuasaannya kini muncul seorang pemuda dusun berani mati mengancam hendak membunuhnya maka tentu saja dia marah bukan main dan begitu menyerang dia telah mengerahkan tenaganya dan dengan bertubi tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala sedangkan tangan kirinya menyusul dengan tangan miring menghantam ke arah dada lawan melihat gerakan lawan tahulah hangwu bahwa nama besar ketua hei kaipang ini bukan nama kosong belaka orang ini memiliki tenaga yang kuat hal ini dapat dia ketahui dari sambaran angin pukulan yang menyerangnya dia pun cepat mengelak dari cengkeraman tangan kanan ke belakang lalu menyambut pukulan tangan lawan dengan tangkisan sambil mengerahkan tenaganya duk keduanya tergetar akan tetapi kalau hangwu hanya tergetar lengannya yang menangkis dengan kedudukan kaki masih tegak adalah pangcu ketua itu yang selain tergetar hebat juga kakinya melangkah ke belakang dua langkah ini saja sudah membuktikan bahwa dia kalah tenaga melawan hangwu bukan main kagetnya coakun tak disangkanya pemuda dusun yang nampak bodoh ini bukan saja mampu mengelak dan menangkis serangannya bahkan dapat membuat dia melangkah ke belakang dia kalah kuat dalam hal tenaga kemarahan dan rasa penasaran membuat coakun meraih gagang goloknya dan segera nampak sinar berkilat ketika golok besar yang tergantung diinggang itu telah dicabutnya golok itu besar melebar dan berkilauan tentu tajam bukan main melihat ini, hangwu tidak berani memandang ringan ketua hei kai pang ini berjuluk tewe asintu golok besar sakti tentu dia ahli bermain silat golok oleh karena itu, hangwu juga mencabut pedang yang tadinya disembunyikan di balik bajunya coakun sudah menerjang lagi kini sambil menggerakkan goloknya dan nampak gulungan besar sinar yang menyambar-nyambar namun, hangwu juga sudah menggerakkan pedangnya dan karena dia maklum betapa lihainya lawan dan dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh ketua hei kai pang ini dia pun segera menggerakkan pedangnya menangkis dan balas menyerang dengan dasar ilmu silat Raja Wali Sakti terjadi perkelahian yang seru akan tetapi setelah lewat 20 jurus perlahan-lahan ketua hei kai pang mulai terdesak oleh gulungan sinar pedang di tangan hangwu ilmu silat Raja Wali Sakti memang hebat dan coakun beberapa kali mengeluarkan seruan kaget kakek dan nenek yang tua renta itu tetap menonton berdiri seperti patung bertopang pada tongkat mereka kusir kereta sudah dapat bangkit kembali dan kini mendenangkan dua ekor kuda penarik kereta sambil memandang dengan gelisak ke arah perkelahian karena dia melihat betapa ketuanya mulai terdesak selagi hangwu mendesak lawannya dan merasa gembira karena besar harapannya dia akan berhasil terdengar derap kaki kuda wajah hangwu berseri karena tanpa melihat pun dia hampir yakin bahwa tentu itu rombongan bala bantuan yang didapatkan Xiao Yan dan kini mereka datang untuk membantunya dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa ketua hei kai pang yang tentu akan dapat dituaskan apalagi ketika dia sempat melirik ke arah suara derap kaki kuda dia melihat bahwa penunggang kuda terdepan adalah seorang gadis siapa lagi kalau bukan Yan Yan kini rombongan orang yang jumlahnya belasan itu sudah tiba di situ dan terdengar bentakan suara wanita ayah, biar aku yang melawannya nampak bayangan berkelebat dan sebatang pedang menyambar ganas ke arahnya dia terkejut dan menangkis teranggak nampak bunga api berpijar ketika dua batang pedang bertemu dan hangwu terkejut bukan main cepat melompat ke belakang ketika dia memandang penuh perhatian wajahnya berubah kiranya gadis itu bukan Yan Yan melainkan seorang gadis yang lebih muda dari Yan Yan cantik pula dengan pedang di tangan dan belasan orang yang bersama gadis itu lebih mengejutkan hatinya lagi terdapat seorang kakek berusia 60 tahun lebih tinggi besar berkepala botak dengan jubah merah dan yang lain adalah pasukan pemerintah dapat dikenal dari pakaian seragam mereka selaka, dia belum berhasil membunuh ketua Hei Kaipang sekarang telah diketung pasukan pemerintah dan agaknya gadis berpakaian serbah hijau yang tadi menyerangnya dengan pedang adalah putri ketua Hei Kaipang yang pernah dia dengar dari keterangan Yan Yan gadis yang membuat Yan Yan kewalahan dan katanya lebih lihai dibandingkan ketua Hei Kaipang sendiri belum lagi kakek botak itu yang kini sudah turun dari kuda dan berdiri memandang kepadanya dengan sinar mati mencorong yang dia duga tentulah seorang yang lihai pula siapakah engkau dan mengapa engkau menyerang ayahku gadis itu yang kini berdiri di depan Hang Wu, bertanya dengan suara nyaring tidak perlu tahu aku siapa, aku adalah orang yang akan membunuh semua orang yang menjadi pengkhianat bangsa dan menjadi antek penjajah Mongol mendengar ini, perwira yang agaknya memimpin pasukan itu mencabut goloknya dan berseru, kiranya seorang pemerontak tangkap bunuh dia teriakan ini merupakan abah-abah dan disambut oleh anak buahnya dengan cabutan golok belasan orang prajurit itu segera mengepung dan mengeroyok membantu gadis baju hijau yang juga sudah menerjang dengan pedangnya begitu mereka saling serang, keduanya terkejut bukan main segera Hang Wu mengenal ilmu silat Sintiau Siang Hoat ilmu silat Raja Wali Sakti, persis seperti ilmu silat yang dikuasainya ini tidak mungkin demikian dia berpikir dengan kaget ilmu silat ini adalah ciptaan gurunya, Lawen Hwesio dan merupakan ilmu simpanan yang hanya diajarkan kepadanya saja tidak pernah diajarkan kepada murid lain akan tetapi gadis ini kini memainkannya dan permainannya begitu baik, bahkan tidak kalah olehnya gadis baju hijau itu pun terkejut bukan main akan tetapi dengan penasaran dia menyerang terus sehingga terjadilah perkelahian yang seru dan aneh karena mereka memiliki gerakan yang sama akan tetapi karena ternyata tingkat kepandayan antara mereka seimbang dan masih ada belasan orang prajurit Mongol mengeroyoknya sebentar saja Hang Wu terdesak dan terkepung ketat tiba-tiba terdengar suara parau dari kakek botak yang sejak tadi memandang penuh perhatian lengsi, mundurlah, dan suruh semua prajurit mundur aku sendiri yang akan menghadapi pemuda ini mendengar ucapan parau itu gadis berbaju hijau melompat mundur dan memberi aba-aba kepada pasukan kecil itu untuk mundur pula kemudian, kakek botak tinggi besar itu sekali menggerakkan kakinya sudah berdiri di depan Hang Wu yang masih melintangkan pedang di depan dadanya sejenak mereka saling pandang kemudian pria botak itu berkata dengan suaranya yang parau orang muda, dari mana engkau mempelajari Sin Tiao Chiang Hoat? apa hubunganmu dengan Lao Wen Ho Sio mendengar pernyataan ini seketika Hang Wu tersadar? gadis itu memiliki pula ilmu Sin Tiao Chiang Hoat padahal ilmu itu hanya dikuasai oleh dua orang yang merangkai ilmu itu yaitu Lao Wen Ho Sio dan Bo Wen Ho Sio karena itu, mudah diduga dengan siapa dia berhadapan Lao Wen Ho Sio adalah buruku, kata Hang Wu dan agaknya locian pewe tentu supek, wa guru, Bo Wen Ho Sio kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada agak meraku karena kakek di depannya itu tidak gundul sepenuhnya melainkan botak dan memelihara rambut di bagian belakang dan kanan kirinya juga pakaiannya tidak seperti pakaian Ho Sio walaupun dia mengenakan jubah Ho Sio yang berwarna merah kakek itu tertawa bergelak hahahaha, kiranya murid Suteh Lao Wen Ho Sio katanya sungguh heran mengapa Suteh mengajarkan ilmu itu kepada seorang pemberontak? Hang Wu mengerutkan alisnya, suhu tentu akan merasa heran pula kalau mengetahui bahwa supek mengajarkan ilmu itu kepada seorang antek Mongol katanya dengan berani sambil memandang kepada gadis baju hijau tadi hem, bocah sombong, berani engkau berkata demikian kepada ku? aku tahu bahwa para pemberontak adalah orang-orang jahat yang mempergunakan kedok perjuangan untuk menutupi kejahatan mereka mereka hanya perampok dan mencuri nah, ingin ku lihat sampai di mana kehebatanmu dengan ilmu kami itu setelah berkata demikian, Bu Wen Ho Sio yang kini tidak lagi menjadi Ho Sio itu sudah menggerakkan kedua lengannya dan dia maju menyerang begitu kedua tangan digerakkan, maka kedua lengan bajunya yang panjang, bagian dari jubah merahnya, menyambar dengan dasyat ke arah Hong Wung pemuda ini sudah siap biarpun supek sendiri, kalau dia menjadi antek Mongol berarti menjadi musuhnya maka, dia memutar pedangnya dan melawan mati-matian kini terjadi perkelahian yang ditonton banyak orang perkelahian yang menarik, di mana pedang berkelebatan disambut sepasang lengan jubah merah namun, karena memang kalah matang dalam ilmu Sintiau Siang Hoat DNA kalah tenaga sakti sebentar saja Hong Wung terdesak dan hanya mampu memutar pedang melindungi tubuh tanpa mampu membalas lagi pada saat itu terdengar bentakan to aku, jangan khawatir aku datang membantumu dan muncullah Sio Yen Sio Yen, pergilah cepat larilah sebelum terlambat Sio Yen teriak Hong Wung, terkejut dan khawatir sekali melihat Yan Yen muncul dengan penyamarannya seorang diri saja tanpa bantuan namun, Yan Yen adalah seorang gadis yang gagah perkasa dan pemberani apalagi ia merasa amat kagum kepada Hong Wung bahkan pemuda itu telah diangkat menjadi pembantu utamanya oleh karena itu, melihat Hong Wung terancam bahaya bagaimana mungkin ia dapat pergi begitu saja menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan pemuda itu terancam bahaya? tadi ia sudah berusaha mencari bala bantuan akan tetapi ia telah gagal ia hanya bertemu dengan dua orang saja anggota HWAI Kaipang di kota Nanking dua orang anggota biasa yang ilmu kepandainya tidak dapat diandalkan oleh karena itu, timbul kekhawatirannya kalau-kalau Hong Wung bertindak sendiri dan terancam bahaya maka ia pun melakukan pengejaran seorang diri dan muncul pada saat Hong Wung didesak seorang kakek yang amat lihai biarpun ia melihat bahwa selain kakek botak yang lihai di situ terdapat pula belasan orang prajurit bahkan ia mengenal pula kehadiran ketua Hek Ikaipang yaitu Cho Akun dan puterinya yang lihai di samping seorang kakek dan seorang nenek tua renta yang tadi berkereta bersama ketua Hek Ikaipang yen-yen tidak merasa gentar ia harus membantu dan menolong Hong Wung apapun yang terjadi maka ia pun sudah menerjang ganas menyerang dan mengeroyok kakek botak yang kedua lengan jubahnya lihai bukan main itu tongkatnya segera memainkan ilmunya yang paling ampuh yaitu Hok Motung sesosok bayangan berkelebat dan gadis baju hijau Cho Al Leng Si sudah menggunakan pedang menyambut Yan Yen mereka berdua segera saling serang dengan seru dan biarpun Yan Yen maklum akan kelihayan Leng Si namun untuk dapat menolong Hong Wung ia melawan dengan nekat dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari Hok Motung melihat permainan tongkat pemuda dusun yang masih remaja itu Cho Akun segera mengenal ilmu itu sebagai ilmu andalan dari HWAI Kaipang dia cepat melompat dan membantu puterinya dengan golok besarnya sambil berseru mereka orang-orang HWAI Kaipang tangkap hidup-hidup kini keadaan Hong Wung dan Sia Wien tiada bedanya sama-sama terdesak hebat oleh pihak lawan Hang Wung yang melawan mati-matian tidak berdaya karena yang menandinginya adalah supeknya yang tentu saja memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi sedangkan Sia Wien sendiri melawan Leng Si seorang saja sudah kalah apalagi dikeroyok dua oleh gadis Li Hei itu dan ayahnya ketua Hei Kaipang gadis yang menyamar itu hanya mampu menggerakkan tongkat untuk melindungi dirinya saja akhirnya, hampir berbareng dengan Hang Wung ia roboh tertotok oleh Leng Si Hang Wung sendiri juga roboh lemas terkena totokan ujung lengan jubah Bowen Hwa Siu aku pun mengenal ilmu tongkat dan gerakannya, ayah kalau tidak salah, ia adalah cucu dari Pek Maulokai gadis yang kabarnya kini menjadi pemimpin HWAI Kaipang yang bernama Teng Huyen setelah berkata demikian Coal Leng Si berlutut mendekati Sia Wien yang rebah lemas tak berdaya Leng Si menggosok sana sini di muka, kepala dan leher Leng Si, melepaskan kain penutup rambut dan sebentar saja nampaklah bahwa pemuda petani itu bukan lain adalah seorang gadis cantik hem, benar katamu, Leng Si ia adalah Teng Huyen, tokoh HWAI Kaipang kalau begitu, aku yakin bahwa yang seorang lagi ini pun tokoh HWAI Kaipang kata Coakun dan dia pun berlutut mendekati Hang Wung dan seperti yang dilakukan puterinya tadi dia menggosok muka Goan Chiang atau Hang Wung sehingga penyamaran pemuda itu terbuka dan nampak wajah aslinya begitu kelihatan wajah aslinya, perwira yang memimpin pasukan kecil itu berseru kaget ah, dia adalah pemberontak yang dicari itu dia Cugoan Chiang, Cugoan Chiang kata Coakun hem, siapa dia Pang Chu dia adalah pemberontak yang telah membunuh Bong Chiang Kun dari Wuhan dan membunuh banyak prajurit kita bahkan Su Chiang Kun telah memesan kepada kami bahwa kalau kami dapat menangkap Cugoan Chiang agar tidak dibunuh dan cepat dibawa menghadap Su Chiang Kun karena beliau hendak melakukan pemeriksaan dan memaksa dia menceritakan semua tentang para pemberontak Pang Chu, kami harap agar Pang Chu suka menyerahkan kedua orang tawanan ini kepada kami karena sekarang juga akan kami hadapkan kepada Su Chiang Kun Pang Chu dari Haikai Pang mengangguk-angguk dia mengenal siapa yang disebut Su Chiang Kun itu seorang perwira tinggi yang biarpun baru beberapa bulan bertugas di Nanking namun telah membuat nama besar dan banyak juga membersihkan Nanking dan sekitarnya dari gangguan para penjahat tentu saja dia tidak ingin membantah kehendak Pang Lima baru yang menjadi tangan kanan atau pembantu utama Yao Chiang Kun Pang Lima yang menjadi komandan pasukan keamanan di Nanking baik, akan tetapi agar kedua orang ini jangan sampai lolos dalam perjalanan biar kita bersama kembali ke Nanking baru setelah tiba di sana kalian boleh membawa mereka ke Benteng tubuh kedua orang pemberontak yang masih lemas itu lalu dipelikung dan kaki tangan mereka dibelenggu mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam kereta kemudian rombongan itu berangkat menuju ke Nanking Ayah, bagaimana ayah bersama kedua locian PWE orang tua gagah, dapat berada di hutan dan dihadang oleh jugoan Chiang itu tanya lengsi kepada ayahnya aku sedang memujuk Suhu untuk suka datang ke Nanking di kawal 13 orang prajurit seperti yang diperintahkan ayah akan tetapi, kenapa tahu-tahu ayah dan kedua orang locian PWE berada di hutan itu karena tidak sabar menanti kembalimu maka aku mengajak Suhu dan Subo untuk menyusul saja ke sana dan aku sendiri yang akan membujuk gurumu syukurlah kalau beliau sudah mau datang bersamamu bagaimanapun juga, karena aku tidak sabar maka kita berhasil menangkap dua orang tokoh HWAI Kaipang bahkan yang seorang adalah pemberontak yang dicari-cari oleh para panglima sekali ini kita berjasa besar kata ketua HWAI Kaipang itu dengan gembira ternyata bahwa benar seperti dugaan Goan Chiang kakek botak itu adalah BOWEN HUASIO atau bekas HUASIO SIAO LIMPAI dahulu, BOWEN HUASIO adalah seorang tokoh SIAO LIMPAI yang berbeda dari para HUASIO yang lain suka sekali merantau dia adalah suheng dari LAWEN HUASIO bahkan bersama LAWEN HUASIO dia berhasil merangkai ilmu silat Sintiau Chiang Hoat yang ampuh dalam perantauan ini dia bertemu dengan Choa Lengsi dan gadis itu lalu menjadi muridnya selama dua tahun sebelum itu, Lengsi memang sudah merupakan seorang gadis yang liai karena ia putri tunggal TW Asin Chu Choakun dia tinggal di lareng bukit bambu di luar kota Nanking dibuatkan sebuah rumah oleh muridnya dan pada hari itu, muridnya datang bersama seragu prajurit yang membawa surat dari Pang Limayau dari Nanking juga ketua Heikai Pang menyuruh puterinya untuk ikut membujuk agar BOWEN HUASIO suka datang ke Nanking karena bantuannya amat dibutuhkan untuk menghadapi para pemberontak yang dipimpin orang-orang pandai bahkan Choa Pangcu berhasil pula mendatangkan dua orang gurunya yaitu kakek dan nenek tua rentak itu yang memiliki ilmu kepandayan tinggi mereka berdua itu, bersama BOWEN HUASIO diharapkan untuk dapat membantu pemerintah menundukkan para pimpinan pemberontak karena tidak sabar menanti pulangnya Lengsi maka Choa Pangcu mengajak Suhu dan Subonya untuk menyusul dengan kendaraan kereta setelah tiba di Nanking, kedua orang tawanan itu diserahkan kepada regu pasukan pemerintah untuk dibawa ke markas atau benteng dan dihadapkan kepada Su Chiang Kun yang oleh Yao Chiang Kun memang diserahkan tugas untuk mengatur keadaan di Nanking dan sekitarnya bukan hanya untuk membasmi gerombolan penjahat akan tetapi terutama sekali para pemberontak Cugoan Chiang atau Hang Wu dibawa ke dalam benteng dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan secara terpisah walaupun bersebelahan mereka tidak mendapat kesempatan untuk saling bicara kini, Hang Wu yang dibelenggu kaki tangannya, duduk bersanding dinding kamar tahanan dia tahu bahwa dia menghadapi ancaman maut dia tidak takut, hanya merasa menyesal mengapa semua usahanya gagal dan kini dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu untuk negara dan bangsanya semua cita-citanya kandes dan hancur dia memang bodoh, sesalnya kepada diri sendiri terlalu memandang rendah kepada lawan sehingga bukan dia berhasil membunuh ketua Hei Kaipang bahkan dia yang tertawan dan dia pula yang menyebabkan Yan Yan I ikut tertawan akan tetapi satu hal yang membuat dia paling penasaran adalah keadaannya supeknya Bu Wen Huasyo menurut suhunya, yaitu Lu Wen Huasyo supeknya itu seorang Huasyo perantau yang bijaksana pada umumnya, para pendekar Siaulimpai tidak suka kepada penjajah Mongol walaupun mereka tidak berdaya akan tetapi kenapa Bu Wen Huasyo itu agaknya menjadi antek orang Mongol? memang aneh keadaan bekas tokoh Siaulimpai itu memang daulu dia dikenal sebagai seorang Huasyo perantau yang bijaksana dan gagah perkasa akan tetapi apa yang telah terjadi dua tidak tahun yang lalu telah mengubah jalan hidupnya sama sekali hampir tiga tahun yang lalu dia merantau sampai ke daerah Secuan menyusuri sepanjang sungai yang C pada suatu senja ketika dia mendayung sebuah perahu kecil sederhana yang dibelinya dari seorang nelayan tiba-tiba dia mendengar jerit seorang wanita di pantai yang sunyi dan penuh semak belukar itu mendengar jeritan ini Bu Wen Huasyo cepat mendayung perahunya ke tepi sungai dan sambil memegang ujung tali perahu dia meloncat ke darat setelah mengikatkan tali itu pada sebatang pohon dia cepat berlari ke arah suara jeritan yang kini terdengar lagi dia menyusup-nyusup di antara semak belukar dan pohon-pohon dan ketika dia tiba di tengah hutan kecil itu dia melihat tiga orang laki-laki sedang menggumuli seorang wanita wanita itu meronta-ronta akan tetapi tidak mampu menjerit lagi karena mulutnya di dekat tangan pakaiannya koyak-koyak dan nyaris tiga orang laki-laki itu mencapai niat keji mereka yaitu memperkosa wanita itu omito hut Bu Wen Huasyo berseru dan dia meloncat ke depan kaki tangannya bergerak dan tiga orang laki-laki itu terpental dan terlempar dari wanita yang mereka gumuli wanita itu menangis dan berusaha menutupi tubuhnya dengan kain robekan pakaiannya matanya terbelalak memandang kepada Bu Wen Huasyo sambil menggeser ke belakang ketakutan seluruh tubuh menggigil dan tidak mampu bangkit berdiri saking takutnya tiga orang laki-laki itu berlompatan berdiri dan mereka marah sekali ketika melihat bahwa yang menarik dan melemparkan mereka adalah seorang Huasyo yang bertubuh tinggi besar ada pun Bu Wen Huasyo ketika memandang kepada tiga orang itu segera dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan orang-orang jahat yang agaknya sudah terbiasa memaksakan kehendak mereka kepada orang lain biasa memergunakan kekerasan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan mereka berusia empat puluh tahun lebih memiliki perawakan yang kokoh kuat dan kini ketiganya sudah mencabut sebatang golok besar dan memandang kepadanya dengan wajah bengis ketika Bu Wen Huasyo melirik ke arah wanita tadi di melihat bahwa wanita itu berusia tiga puluh tahun lebih seorang wanita yang berwajah sayu namun memang memiliki daya tarik baik pada wajahnya yang lembut dan manis maupun pada tubuhnya yang ramping padat bukan wanita kaya, karena pakaian yang sudah koyak-koyak itu seperti pakaian wanita dusun saja dari kain kasar yang murah namun ada sesuatu pada pandang mata wanita itu yang membuat Bu Wen Huasyo mengambil keputusan untuk melindunginya Huasyo keparat, berani engkau mencampuri urusan kami bentak seorang di antara tiga pria itu yang pipinya dihias codet Omi Tohut, Pin Cheng harap kalian bertiga suka bertobat dan tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan jahat kata Bu Wen Huasyo sambil mengerutkan alisnya Huasyo yang bosan hidup bentak si codet dan bersama dua orang kawannya dia menerjang ke depan, menyerang pendepak itu dengan goloknya dua orang temannya juga menyerang dari kanan-kiri diterjang tiga batang golok dari depan, kanan dan kiri Bu Wen Huasyo cepat menggerakkan kaki mundur dari sambaran golok dan kel, tiga orang itu menyerangnya tahulah Huasyo ini bahwa dia berhadapan dengan tiga orang yang cukup tangguh maka, dia pun segera memainkan ilmu silatan dalannya yaitu Sintiau Siang Hoat bagaikan seekor burung Raja Wali, tubuhnya berkelebat di antara tiga gulungan sinar golok wanita yang nyaris di perkosa tadi tidak menangis lagi akan tetapi kini, sambil duduk bersimpuh di atas rumput matanya terbelalak penuh kegelisahan memandang ke arah perkelahian penolongnya, Huasyo itu, diketung dan diserang tiga orang jahat itu dengan golok sedangkan Huasyo itu sendiri sama sekali tidak memegang senjata tentu saja ia merasa khawatir sekali dan merasa ngeri untuk melihat Huasyo itu nanti roboh dan mandi darah akan tetapi dengan ilmu silatnya yang amat tangguh itu Bu Wen Huasyo yang bertangan kosong sama sekali tidak dapat disentuh oleh tiga batang golok itu bahkan gerakannya membuat tiga orang pengeroyoknya mulai merasa pening tubuh lawan itu seperti beterbangan saja dan ketika mendapat kesempatan ujung lengan jubah Bu Wen Huasyo menyambar tiga kali dan tiga orang pengeroyok itu pun terpelanting roboh golok mereka beterbangan masih untung bagi mereka bahwa Bu Wen Huasyo tidak ingin membunuh mereka maka ujung lengan jubah tadi hanya mematahkan tulang pundak dan lengan kanan saja membuat mereka menyeringai kesakitan tidak mampu melawan lagi dan begitu mereka dapat bangkit mereka seperti dikomando lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu Bu Wen Huasyo tidak mengejar lalu membalikan tubuh menghadap ke arah perempuan tadi ketika melihat betapa Huasyo itu telah berhasil mengusir tiga orang penjahat wanita itu lalu maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bu Wen Huasyo menangis terseduh-seduh tidak dapat mengeluarkan kata apapun untuk menyatakan terima kasihnya melihat wanita itu berlutut di depan kakinya sambil menangis tangis yang menunjukkan kesedihan yang mendalam Bu Wen Huasyo merasa kasihan sekali dia membungkuk, menyentuh kedua pundak wanita itu dan berkata dengan lembut Toa Nio, Nyonya, bangkitlah dan hentikan tangismu bahaya telah lewat dan kita patut bersyukur bahwa malapetaka tidak jadi menimpa dirimu dia setengah menarik wanita itu agar mau bangkit berdiri kemudian mengajaknya duduk di atas rumput tebal di mana tadi tiga orang penjahat menggumulinya wanita itu menurut diajak ke situ akan tetapi masih tetap menangis sesungguhkan duduklah Toa Nio dan ceritakan apa yang telah terjadi bagaimana engkau sampai dapat dibawa oleh tiga orang sesat tadi ke tempat ini di mana rumahmu dan di mana keluargamu ditanya demikian tangis itu menjadi-jadi wanita itu menutupi mukanya dengan kedua tangan duduknya hampir menelungkup dan dari celah-celah jari tangannya mengalir air mata Bowen Hoshio menanggalkan jubahnya yang lebar lalu menyelimuti tubuh yang setengah telanjang karena pakaian yang koyak-koyak itu merasa ada kain menyelimutinya wanita itu membuka kedua tangan lalu menangkap kedua ujung jubah dan menyelimuti tubuhnya rapat rapat, kemudiannya menangis lagi tangisnya amat menyedihkan dan Bowen Hoshio hanya duduk memandang membiarkan tangis itu memperoleh penyaluran agar hati yang nampaknya ditekan duka itu dapat meringan ketika wanita itu tadi menurunkan kedua tangan dari muka untuk memegang ujung jubah sehingga wajahnya terbuka dan nampak jelas diam-diam Bowen Hoshio terkejut dan jantungnya berdebar keras dia merasa seolah-olah istrinya yang telah meninggal dunia hidup kembali 20 tahun yang lalu, istrinya tewas di tangan penjahat dan ketika itu, usia istrinya seperti wanita ini dan sungguh ajaib, ada kemiripan wajah yang luar biasa ketika itu, 20 tahun yang lalu dia belum menjadi Hoshio, hidup bahagia dengan istrinya akan tetapi, karena sejak muda dia menentang kejahatan sebagai seorang pendekar, dia dimusuhi banyak penjahat dan pada suatu hari, penjahat-penjahat datang ke rumahnya untuk membunuhnya dia dapat menyelamatkan diri akan tetapi istrinya tewas di ujung senjata para penjahat karena hampir gila oleh kematian istrinya yang tersayang akhirnya dia pun menjadi Hoshio dan kini, dia menyelamatkan seorang wanita dari tangan tiga orang penjahat dan wanita itu persis istrinya setelah membiarkan wanita itu menangis beberapa lamanya akhirnya tangis itu pun meredah tinggal isaknya saja Bowen Hoshio maklum bahwa kini tiba saatnya untuk mengajak wanita itu bicara terima kasih